Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Pertama kali saya perkenalkan diri Saya Dr. Hewan Zalbidal, Marketing Manager PT. Farma Sepaka Nusantara Dalam hal ini mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Ibu, rekan-rekan peternak yang sudah ikut bergabung pada seminar Yang diadakan oleh PT. Farma Sepaka Nusantara pada siang ini Yaitu dengan judul Terobosan Menekan Kospakan Optimalkan Bioavailabilitas Protein dan Kecernaan NSP sebagai sumber protein Tentunya hal ini sangat menarik untuk kita ikuti bersama Dan juga tak lupa dalam kesempatan ini kami sampaikan kepada Bapak Beserta semua, Bapak Ibu Bahwa semoga kita berada dalam keadaan sehat selalu Jauh dari gangguan pandemi COVID-19 Baiklah, pada kesempatan ini nantinya Narasumber yaitu Bapak Dr. Hewan Wayan Wirjawan Dari PT. Farma Sepaka Nusantara Kita akan mengupas habis mengenai Pentingnya menekan kos pakan Kita semua tahu bahwa Alokasi biaya produksi di dalam peternakan ayam dan babi Yaitu lebih dari 70%nya Tergantung adalah biaya pakan Oleh sebab itu Mengenai pakan ini Kita harus siasati Kita harus lebih pintar Untuk mengatur Karena setiap tahunnya Akan selalu terjadi peningkatan harga bahan baku Harga bahan baku pakan Sedangkan kualitasnya akan selalu Yang kita amati di lapangan Itu cenderung untuk tidak stabil Dan juga Ketergantungan akan bahan baku pakan konvensional Yang umum dipakai itu masih sangat tinggi Pada kita di Indonesia ini Oleh sebab itu perlunya efisiensi formula pakan Nah, efisiensi formula pakan ini Sangat tergantung kepada kualitas bahan baku Fit suplemen atau fit aditif yang digunakan Yang bisa membantu Memaksimalkan kecernaan dan penyerapan nutrisi pakan Mengenai hal ini nanti akan dibahas oleh Pak Wayan Kepada bapak-bapak Dan ibu-ibu peserta Sambil berjalannya Acara seminar kita pada hari ini Siang ini Bisa langsung chatting Untuk menanyakan Jika ada hal-hal yang perlu untuk dipertanyakan Seandainya tidak bisa Pada Microsoft team ini Mungkin bisa di chat Melalui WA Kepada Teman-teman kita dari Sepakah yang ada nomornya Pada bapak-bapak dan ibu-ibu Dan nantinya juga Pak Wayan akan menjelaskan Mengenai Pentingnya Menyusun formula pakan Jadi tantangan Dalam menyusun formula pakan ini Yang pertama Yaitu mengenai kebutuhan dasar hewan Harus terpenuhi Ini yang harus dipertimbangkan Karena Kebutuhan dasar hewan terhadap pakan Yaitu untuk tumbuh Untuk produksi Untuk imunitas Dan regenerasi sel Dan juga Dalam hal ini Sebagai tantangannya adalah Keinginan dari pengusaha Peternakan Yang harus dipenuhi Dalam menyusun formula pakan Yaitu dalam hal ini Jelas untuk menekan Kos Sedangkan hasil Dan kualitas hasil Kita tetap utamakan Dan kenyamanan lingkungan Yaitu Dari pakan Dan hasil Buangannya dari hewan Nanti harus Bebas dari amonia Dan juga Dari lalat Dan lain-lain Tentu tidak kalah pentingnya Yang kita Pertimbangkan adalah Mengenai keinginan pasar Yaitu mengenai produk Asal hewani yang sehat dan aman Nanti Kepada Pak Wayan Waktu Dan tempat Ya Pak Wayan Kita persilakan Pak Wayan Untuk menjelaskan Bagaimana Mengenai Topik kita pada hari ini Yaitu Tentang terobosan Menekan kos pakan Optimalkan Biopalibilitas Protein Dan kecernaan NSP Sebagai sumber Protein Kepada Pak Wayan Kami persilakan Terima kasih Pak Jal Selamat sore Bapak dan Ibu Sekalian Assalamualaikum Orahmatullahi Bapak Atuk Inswasti Yaitu Namo Budaya Salam Sejahtera Pada kesempatan Sore hari ini Ijinkan Kami dari Sepaka Saya dengan Pak Dokter Ewan Salpidal Ingin sharing Informasi Dan Pengetahuan Tentunya Sedikit Berkenaan dengan Bagaimana Upaya kita Yang Upaya yang bisa Kita lakukan Untuk Menekan Kos Produksi pakan Dikaitkan Dengan Bio Apelibilitas Daripada Protein Dan kecernaan Daripada Non-stat Polisakarida Yang kita Bisa optimalkan Sebagai sumber Energi pada pakan Yang kita berikan Pada hewan Tenang kita Jadi Pada Kesempatan Sore hari ini Dikarenakan Kita tidak bisa Ketemu langsung Bertatap muka Ya Secara langsung Disebabkan Disebabkan Karena Suasana Yang Masih Berat Buat kita Jadi Untuk Pempergian Saling ketemu Berkumpul Dalam Jumlah yang Cukup besar Dalam satu ruangan Sehingga Kami Berinisiatif Untuk Berbagi informasi Dengan Bapak dan Ibu Sekalian Melalui Presentasi Yang kami Sampaikan Ini Dengan Cara Web Jadi Melalui Webinar Nah Ada pun Mengenai Topiknya Tadi sudah Disampaikan Jadi Terobosan Mendekat Kos makan Dengan Mengoptimalkan Bio Availabilitas Protein Dan Kecerahan NSP Sebagai sumber Energi Disini Saya akan Mencoba Membahas Ada Beberapa Pokok Bahasan Yang Akan Di Ulas Sebagai Bahan Untuk Kami Sampaikan Ke Bapak dan Ibu Sekalian Ada Latar Belakang Kenapa Kita penting Mengenalikan Kos Pada Pakan Tentunya Jadi Kaitannya Dengan Penalikan Kos Pakan Pada Industri Pertanakan Tantangan Dalam Menyusun Formula Pakan Terus Ada Berikutnya Dampak Pemberian Pakan Dengan Kandungan Krud Protein Yang Dan Tuga NSP Yang Tidak Tercerna Dalam Sediaan Pakan Jadi Apa Dampaknya Yang Bisa Ditimbulkan Terus Terobosan Baru Apa Yang Kami Akan Sampaikan Tentunya Kaitannya Dengan Reformulasi Pakan Guna Menekan Pemberian Krud Protein Dan Mengoptimalkan Kecernaan Daripada Non-stat Polisacarida Sebagai sumber Energi Yang ada Dalam Bahan Bagu Pakan Yang Kita Gunakan Untuk Menyusun Ransum Pakan Berikutnya Saya akan Sampaikan Juga Mengenai Alternatif Pemakaian Novel Enzyme Untuk Membantu Memaksimalkan Bio Availabilitas Daripada Protein Dan Sekaligus Meningkatkan Nilai Kecernaan Daripada NSP Sebagai sumber Energi Dan Berikutnya Pemakaian Neoprotein Atau Protein Konsentrat Non-animal By-product Untuk Menekan Kos Produksi Pakan Dan Memaksimalkan Ketersediaan Peptida Sebagai sumber Asam Amino Nah Berkenaan Dengan Latar Belakang Kenapa Penting Buat Kita Untuk Menekan Kos Pakan Lebih Dari 70% Alokasi Biaya Produksi Pada Pertanakan Ayam Dan Babi Itu Untuk Pakan Jadi Tentu Kita Semua Tahu Pelaku Bapak Bapak Dan Ibu Sekalian Sebagai Pelaku Usaha Di Bidang Pertanakan Sudah Menghitung Sendiri Tentunya Bahwa Ini Adalah Kos Yang Terbesar Dari Keseluruhan Biaya Biaya Untuk Produksi Oke Oke Sebentar Ya Pak Jal Slide Nya Nggak Kelihatan Pak Slide Nggak Kelihatan Ya Oke Lair Pertama Oke Pak Jal Sebentar Sekarang Kelihatan Pak Jal Sudah Oke Ini Saya Video Kelihatan Pak Zan Lihat Sudah Sudah Kelihatan Pak Jal Sudah Sudah Pak Yan Mohon maaf Bapak Dan Ibu Sekalian Jadi Kesalahan Teknik Biasa Masih Gagap-gagap Kita Dengan Teknologi Jadi Tapi Ada Berkahnya Juga Karena Gara-gara Covid Kita Akhirnya Harus Menggunakan Teknologi Yang Informasi Yang Seperti Saat Ini Ada Menggunakan Zoom Ada Menggunakan Google Meet Kebetulan Kami Menggunakan Microsoft Team Untuk Saat Ini Kemali Lagi Saya Sampaikan Jadi Kenapa Penting Buat Kita Untuk Menekan Kos Pakan Karena Lebih Dari 70% Alokasi Biaya Produksi Pada Pertanakan Ayam Dan Babi Adalah Kita Alokasikan Untuk Pakan Jadi Tentu Pak Dan Ibu Sekalian Kelaku Usaha Di Betul Bahwa Kos yang Terbesar Ini Adalah Untuk Pakan Di satu Sisi Harga Bahan Baku Pakan Setahunnya Makin Meningkat Dan Kualitasnya Cenderung Yang Tidak Stabil Jadi Tergantung Musim Juga Tergantung Pada Saat Panen Musim Seperti Apa Nah Itu Sangat Mempengaruhi Juga Kualitas Bahan Baku Yang Kita Punya Berikutnya Ketergantungan Dengan Bahan Baku Pakan Konvensional Yang Masih Sangat Tinggi Karena Keterbatasan Informasi Yang Kita Dapatkan Untuk Bisa Menggunakan Bahan Baku Pakan Yang Non Konvensional Nah Saat Ini Sudah Mulai Banyak Tentunya Informasi Tawaran Tawaran Dari Produsen Bahan Baku Pakan Non Konvensional Yang Sudah Menyediakan Informasi Yang Cukup Detil Bagaimana Bahan Baku Yang Non Konvensional Itu Bisa Kita Gunakan Untuk Mensubstitusi Sebagian Pemakaian Bahan Baku Yang Konvensional Yang Kita Kenal Dan Secara Umum Kita Pakai Saat Ini Begitu Juga Dengan Efisiensi Formula Pakan Sangat Bergantung Pada Kualitas Bahan Baku Fit Supplement Serta Fit Aditip Yang Dipakai Untuk Membantu Memaksimalkan Kecenaan Dan Penyerapan Utri Pakan Nah Disini Saya Gambarkan Jadi Dalam Grafik Ada Alokasi Investasi Dalam Pembeliaraan Ternak Ungas Dan Tentu Tidak Jauh Berbeda Juga Dengan Investasi Alokasi Investasi Dalam Pembeliaraan Ternak Babi Jadi 70% Kurang Lebih Itu Digunakan Untuk Pakan Yang Lain-Lainnya Sangat Kecil Sekali Makanya Bagaimana Kita Harus Melakukan Satu Efisiensi Yang Efektif Jadi Mengalokasikan Kos Yang Efektif Untuk Divakan Kita Efisiensi Karena Kalau kita Efisiensi Bisa 2% Saja Dari 70% Itu Tentu Sudah Cukup Besar Dibandingkan Kalau kita Mengefisiensi Dari Sisi Vaksin Maupun Juga Obat-obatan Kita Alokasikan Efisiensinya Katakanlah Sampai 20% Saja Dari Hanya 1% Maupun 2% Itu Sangat Bekil Sekali Angkanya Namun Resikonya Sangat Besar Sekali Buat Usaha Ternak Kita Jadi Kalau Kita Menghemat Pemakaian Enzim Menghemat Pemakaian Vaksin Menghemat Pemakaian Obat-obatan Vida Suplemen Katakanlah Yang Untuk Mendukung Kesehatan Ayam Itu Kita Kurangin Besar Di Sana Namun Pakannya Kita Tidak Lakukan Inovasi Di Sana Justru Resikonya Sangat Besar Sekali Buat Ternak Ayam Kita Nah Tadi Sudah Disampaikan Di Awal Oleh Pak Jal Sebagai Pengantar Bahwa Tantangan Dalam Menyusun Formula Pakan Yang Kita Hadapi Disini Ada Tiga Tentunya Jadi Adanya Tuntutan Dari Kebutuhan Dasar Hewan Itu Sendiri Jadi Yang Harus Dipenuhi Terus Adanya Keinginan Ya Bapak Dan Ibu Sekalian Tentunya Sekaligus Kalau disini Ada Rekan-rekan Yang Sebagai Nutrisionis Atau Formulator Di Feedmill Ya Tentu Keinginan Daripada Pengusaha Feedmill Tersebut Untuk Bagaimana Pakan Yang Diproduksi Itu Bisa List Cost Jadi Serendah Mungkin Namun Kualitasnya Tidak Dikorbankan Jadi Ada Keinginan Pengusaha Pertanak Yang Juga Harus Dipenuhi Dan Yang Tidak Kalah Pentingnya Tentunya Ya Kita Wajib Untuk Bagaimana Bersinergi Ya Memenuhi Tuntutan Daripada Pasar Dan Juga Tuntutan Akan Kenyamanan Lingkungan Nah Ini Sudah Menjadi Isu Global Sudah Menjadi Tuntutan Global Bahwa Suatu Pertanakan Itu Hadir Itu Harus Tetap Memberikan Kenyamanan Juga Buat Lingkungan Dimana Pertanakan Tersebut Ada Jadi Adanya Tuntutan Kenyamanan Lingkungan Sekitar Lokasi Pertanakan Dan Juga Keinginan Pasar Akan Pangan Asal Hewani Yang Harus Sehat Dan Juga Aman Jadi Kalau Di Kita Di Indonesia Tentu Harus Ditambahkan Lagi Ada Unsur Utuh Dan Halal Jadi Asuk Aman Sehat Utuh Dan Halal Tentu Dari Sisi Amannya Dan Sehat Tidak Memicu Alergi Satu Contoh Kita Memproduksi Telur Bagaimana Telur Yang Kita Produksi Itu Jangan Sampai Mengandung Istamin Mengandung Bioamin Karena Pemakaian Sumber Protein Hewani Yang Katakanlah Kondisinya Tidak Baik Kondisinya Rusak Kita Paksakan Pakai Sehingga Nanti Akan Menyebabkan Juga Gangguan Pada Ayam Itu Sendiri Termasuk Juga Telur Yang Dihasilkan Itu Punya Potensi Mengandung Bioamin Atau Histamin Yang Bisa Memicu Terjadinya Alergi Nah Jadi Ini Tantangan Dalam Yusun Formula Pakan Terkait Dengan Kebutuhan Dasar Dari Hewan Ternak Jadi Tadi Di Pengantarnya Disampaikan Leva Salpidal Bahwa Untuk Keperluan Pertumbuhan Produksi Imunitas Dan Regenerasi Sel Jadi Ayam Punya Kebutuhan Dasar Akan Nutrisi Yang Harus Dikonsumsinya Itu Diperlukan Untuk Pertumbuhan Produksi Imunitas Dan Regenerasi Sel Juga Untuk Kenyamanan Jadi Bagaimana Pakan Yang Dibuat Itu Memberikan Kenyamanan Jadi Buat Si Ayam Itu Sendiri Yang Tentunya Sepanjang Waktu Hidupnya Itu Ada Di Lingkungan Dimana Kita Kandangkan Ayam Tersebut Jadi Jangan Sampai Karena Pakan Yang Kita Berikan Kurang Bagus Kualitasnya Sehingga Menghasilkan VSS Yang Tinggi Kandungan Amoniak Atau Hampul Gas Lainnya Nah Ini Juga Menimbulkan Risiko Gangguan Kesehatan Dan Penyakit Bagi Si Ayam Itu Sendiri Karena Baik Amoniak Pulgas Yang Lain Bisa Nimbulkan Gangguan Pernafasan Dan Kotoran Yang Basah Menjadi Dan Amoniak Yang Tinggi Nutrisi Yang Banyak Terbuang Bersama PSS Itu Akan Menjadi Tempat Yang Sangat Ideal Untuk Perkembangan Lalat Sehingga Populasinya Tidak Terkontrol Dengan Sendirinya Lalat Tersebut Sangat Potensial Sebagai Faktor Penyakit Berkenaan Dengan Keinginan Daripada Pengusaha Pertanakan Dikaitkan Dengan Tantangan Dalam Menyusun Formula Pakan Karena Ada Tuntutan Bagaimana Pakan Yang Dibuat Itu Harus Benar-benar Kosnya Efisien Dan Tentu Tanpa Mengabaikan Kualitasnya Dikaitkan Dengan Kebutuhan Daripada Ayam Itu Sendiri Atau Hewan Ternak Yang Kita Prihara Sendiri Yang Kedua Untuk Mendapatkan Pertumbuhan Dan Produksi Tenak Yang Optimal Mendapatkan Efisiensi Usaha Tenak Semaksimal Mungkin Mendapatkan Kualitas Daging Susu Dan Telur Yang Dihasilkan Sesuai Dengan Tuntutan Pasar Kalau Bisa Menghasilkan Telur Yang Punya Nilai Tambah Jadi Kata Telur Omega 3 Dan Sehat Serta Aman Atau Daging Bahkan Daging Babi Juga Yang Marbling Bagus Terus Apalagi Bisa Diperkaya Dengan Omega 3 Tentunya Nilai Tambah Dari Harga Jual Hasil Produksi Ternak Tersebut Akan Lebih Meningkat Jadi Bisa Dijual Dengan Harga Yang Lebih Premium Berkaitan Dengan Tuntutan Lingkungan Dan Pasar Jadi Seorang Nutrisionis Atau Formulator Pun Juga Harus Bisa Bagaimana Membuat Formula Pakan Yang Bisa Memenuhi Tuntutan Akan Lingkungan Dan Pasar Jadi Kaitannya Dengan Tuntutan Lingkungan Dimana Lingkungan Sekitar Lokasi Petenakan Pun Juga Butuh Kenyamanan Jadi Sangat Rendah Polusi Udara Dari Amoniak Dan Hampul Gas Lainnya Jangan Sampai Nanti Tetangga Kita Ya Jadi Kita Melola Petenakan Kita Punya Petenakan Namun Dekat Dengan Perkampungan Dekat Dengan Perumahan Ya Karena Sumber Bau Amoniak Dan Hampul Gas Lain Yang Menyengat Berasal Dari Lokasi PAM Kita Itu Membuat Masyarakat Yang ada Di Sekitar Itu Akan Senang Biasa Protes Ya Keberadaan Petenakan Bukan Sebagai Sumber Perkembang Biakan Dan Penyebaran Lalat Pembawa Agen Penyakit Nah Ini Juga Apalagi Seperti Di Danah Tertentu Katanggalah Di Bali Ya Di Wilayah Bangli Dimana Disana Ada Petenakan Ayam Petelur Dan Bangli Adalah Jalurnya Pariwisata Kalau Ada Restoran Atau Rumah Makan Yang Dekat Dengan Petenakan Ya Tentu Ini Sangat Membuat Restoran Tersebut Menjadi Terganggu Manakala Petenakan Yang Dekat Dengan Restoran Atau Mungkin Hotel Yang Ada Di Sekitar Jalurnya Pariwisata Itu Dari Petenakan Tersebut Menghasilkan Bau Maupun Juga Lalat Ini Tentu Membuat Profes Dari Pengusaha Di Bidang Pariwisata Produk Pangan Asal Hewani Tadi Disampaikan Harus Sehat Dan Aman Untuk Bisa Dihasilkan Jadi Bebas Dari Residu Dan Antimikrobial Resisten Jadi Kaitannya Dengan Tantangan Dalam Menyusun Formula Pakan Bagaimana Untuk Bisa Menjaga Ayam Itu Sehat Jadi Kemampuan Kerja Daripada Sistem Pencenaannya Baik Begitu Dengan Penafasannya Serta Organ-organ Yang Lainnya Harus Bagus Si Hewan Tenak Tersebut Seorang Formulator Saat Ini Atau Seorang Nutrisione Saat Ini Tentu Dihadapkan Sama Kondisi Tidak Lagi Boleh Menggunakan EGP Antibiotic Promotor Sehingga Harus Benar-benar Bisa Memilih Produk Pedalitif Alternatif Lain Sebagai Pengganti EGP Itu Yang Bisa Untuk Mendukung Kesehatan Hewan Tenaknya Namun Kosnya Masuk Dan Tentu Buat Pangan Yang Dihasilkan Tidak Menimbulkan Adanya Residu Dan Juga Memicu Terjadinya Antimikrobial Resistensi Dan Sekaligus Pangan Yang Dihasilkan Tidak Menimbulkan Alerhi Tentu Ini Umum Bersumber Dari Protein Asal Hewani Yang Digunakan Sangat Potensial Sekali Bisa Memicu Terjadinya Alerhi Apa Dampak Pemberian Pakan Dengan Kandungan Crude Protein Dan NSP Yang Cukup Tinggi Dan Tidak Tercerna Dengan Optimal Pada Ayang Dan Babi Jadi Dari Pakan Ayang Dan Babi Yang Mengandung NSP Dan Crude Protein Cukup Tinggi Namun Tidak Tercerna Optimal Nah Ini Ada Beberapa Dampak Yang Bisa Ditimbulkan Jadi Crude Protein Yang Tidak Tercerna Sempurna Tersebut Akan Dimanfaatkan Oleh Bakteri Entropatogen Yang Ada Di Saluran Pencernaan Sebagai Sumber Nutrisinya Dan Dipermentasi Menjadi Amonia Yang Dibuang Bersama PSS Dan Dipermentasi Dan Hasil Limbahnya Dalam Bentuk Amonia Yang Nantinya Akan Dibuang Bersama PSS Populasi Entropatogen Tentu Akan Mengalami Peningkatan Dan Akan Mengganggu Keseimbangan Mikroflora Usus Yang Ada Serta PH Usus Pun Juga Akan Meningkat Jadi Terutama PH Usus Halus Dengan Peningkatan PH Usus Halus Bagian Jejenum Ilium Itu Meningkat Sehingga Akan Menekan Juga Populasi Daripada Beneficial Mikroflora Jadi Bakteri Yang Positif Lactobacillus Bividobacterium Itu Akan Tertekan Populasinya Sehingga Akan Menekan Kemampuan Produksi Daripada Sodium Chain Pt-Axid Seperti Asam Asetat Asam Propionat Asam Buntirat Sebagai Natural Asidifier Begitu Juga Sebagai Sumber Energi Entrosyid Untuk Perkembangan Vili-vili Usus Jadi Bakteri Yang Baik Tersebut Punya Kontribusi Disini Dalam Usus Hayam Itu Untuk Menghasilkan Short Chain Pt-Axid Dari Mempermentasi Serak Kasar Larut Air Jadi NSP Yang Larut Air Seperti Arabinoxilan Manan Pektin Nah Itu Yang Tersisa Dimanfaatkan Oleh Bakteri Yang Baik Tersebut Untuk Menghasilkan Short Chain Pt-Axid Begitu Juga Dengan Mempermentasi NSP Tersebut Menghasilkan Polatil Pt-Axid Jadi Asam Lemak Terbang Sebagai Sumber Energi Tambahan Berkurangnya Produksi Short Chain Pt-Axid Akan Menyebabkan Gangguan Perkembangan Dan Regenerasi Daripada Bili-Bili Usus Nah Ini Jadi Ada Kaitannya Tentunya Jadi Dengan NSP Yang Tinggi Ada Dalam Pakan Dan Tidak Tercerna Dengan Baik Oleh Ayam Karena Ayam Tidak Mampu Menghasilkan Gangguan Perkembangan Dan Regenerasi Bili-Bili Usus Akan Menyebabkan Kurang Optimalnya Penyerapan Nutrisi Oleh Saluran Pencenaan Lebih Lanjut Lagi Kluid protein Yang Tidak Tercena Juga Akan Dipermentasi Oleh Bakteri Intropatogen Dengan Limbah Berupa Amonia Dan Dibuang Bersama PSS Dengan Adanya Hampul Gas Berupa Amonia Dan Hampul Gas Yang Lain Seperti H2S Gas Metan Yang Dikeluarkan Bersama PSS Ini Menyebabkan Pencemaran Bau Pada Lingkungan Pertanakan Dan Mengundang Lalat Dari Lokasi Pertanakan Lainnya Dan Meningkatkan Temperatur Lingkungan Dalam Kandang Sehingga Bisa Memicu Terjadinya Heat Stress Jadi Sekalipun Pada Kandang Open House Yang Sudah Dikondisikan Klimitnya Itu pun Juga Bisa Terjadi Heat Stress Terutama Pada Kandang Yang Pen Bagian Belakang Atau Yang Lokasinya Dekat Dengan Exhaust Pen Karena Ada Akumulasi Amonia Yang Tinggi Di Sana Begitu Juga Dengan Berdebu Dia Nah Itu Bisa Memicu Terjadinya Heat Stress Karena Amonia Bisa Meningkatkan Temperatur Dalam Lingkungan Kandang Memicu Problem Pernapasan Pada Ayam Dan Babi Karena Amonia Tentunya Punya Kemampuan Iritasi Terhadap Silia Daripada Saluran Pernapasan Terutama Pada Alteoli Pada Trakea Nah Ini Sehingga Bisa Menimbulkan Gangguan Pernapasan Pada Ayam Dan Babi Mengundang Protes Dari Lingkungan Masyarakat Yang Dekat Dengan Lokasi Pertanakan Jadi Dengan Adanya Bau Yang Menyengat Seperti Disampaikan Tadi Ya Itu Akan Mengundang Protes Dari Lingkungan Masyarakat Dan Kita Tahu Semua Juga Bahwa Amoniak Yang Tinggi Ada Dalam Kandang Itu Akan Mempercepat Proses Korosif Daripada Peralatan Dan Bangunan Kandang Yang Terbuat Dari Metal Dari Besi Dampak Lainnya Jadi Lanjutan Daripada NSP Yang Tidak Tercena Jadi NSP Yang Tidak Tercena Akan Meningkatkan Fiskositas Daripada Saluran Pencenaan Sehingga Dengan Meningkatnya Fiskositas Akan Membuat Ayam Cenderung Konsumsi Air Jadi Lebih Meningkat Dengan Konsumsi Air Meningkat Akan Terjadi Proses Fermentasi Yang Tidak Menguntungkan Di Dalam Usus Dimana Fiskositas Dalam Usus Akan Basah Dan Ini Akan Menyebabkan Terjadinya Di area Yang Non Spesifik Disebut Dengan Wet Droping Fiskositas Yang Pasah Jadi Fiskositas Yang Basah Dengan Kandungan Nutrisi Cukup Tinggi Dan Bau Amonia Yang Tinggi Akan Mengundang Kehadiran Lalat Sebagai Faktor Penyakit Dalam Lokasi Pertanakan Nah Tentu Ini Akan Menjadi Resiko Penularan Penyakit Dari Lokasi Pertanakan Lain Yang Dibawa Alay Lalat Menjadi Meningkat Nah Itu Tadi Faktor Yang Apa Kaitannya Dengan NSP Dan Protein Yang Tidak Bisa Dicerna Jadi Bisa Menimbulkan Problem Pada Pertanakan Nah Apa Faktor Penyebab Tidak Optimalnya Kecenaan Daripada Grute Protein Lemak Dan Karbohidrat Oleh Ayam Dan Babi Nah Ini Ada Beberapa Faktor Yang Menyebabkan Tidak Optimalnya Kecenaan Daripada Grute Protein Lemak Dan Karbohidrat Pada Pakan Ayam Dan Babi Jadi Dari Jenis Sumber Protein Dan Energi Yang Digunakan Ada Menyangkut Kualitas Bahan Baku Daripada Sumber Protein Dan Energi Yang Digunakan Begitu Juga Dengan Kaitannya Dengan Status Kesehatan Daripada Sistem Perkenaan Apakah Itu Temboloknya Mengalami Kandidiasis Atau Gisatnya Mengalami Gisat Erosion Gisat Erosion Yang Disebabkan Intoksikasi Oleh Mycotoxin Terutama Oleh T2 Toxin Begitu Juga Mungkin Disebabkan Intoksikasi Oleh Gistamin Yang Bersumber Dari Tepung Ikan Yang Rusak Atau Mungkin Tepung Daging Yang Rusak Yang Mengandung Bioamin Yang Bisa Dimbulkan Gisat Erosion Umur Dan Jenis Ternaknya Komposisi Daripada Masing-masing Bahan Baku Sumber Protein Dan Energi Yang Dipakai Dalam Menyusunan Sumpakannya Dan Berikutnya Tergantung Dari Faktor Proses Pembuatan Dan Bentuk Sediaan Pakannya Ada Atau Tidaknya Juga Pemakaian Enzyme Eksogen Yang Dicampurkan Dalam Sediaan Pakan Ini Juga Akan Mempengaruhi Optimal Atau Tidak Optimalnya Kecernaan Daripada Baik Protein Lemak Maupun Karbohidrat Serta Kualitas Dan Efektivitas Kerja Daripada Enzyme Eksogen Yang Digunakan Jadi Enzyme Pun Juga Macam-macam Tapi Kalau Dia Tidak Sesuai Dengan Sustrat Yang Tersedia Dan Jumlahnya Tidak Memadai Ya Tentu Enzyme Tersebut Tidak Akan Bisa Maksimal Membantu Mencena Baik Itu Protein Lemak Maupun Karbohidrat Apalagi NSP Nah Apa Terobosan Yang Kami Bisa Tawarkan Tentunya Disini Nanti Berkenaan Dengan Reformulasi Pakan Untuk Menekan Pemakaian Crude Protein Dan Memaksimalkan Kecenaan NSP Sebagai Sumber Energi Jadi Makin Mahalnya Bahan Baku Pakan Terutama Sumber Protein Dan Energi Pertanak Tentu Dituntut Untuk Lebih Kreatif Dalam Menyusun Formula Pakan Ya Tentu Dalam Menyusun Formula Pakan Kadanglah Kita Sampai Menggunakan Bahan Baku Yang Non Konvensional Pakan Namun Catatannya Jangan Sampai Harus Mengorbankan Kebutuhan Dasar Daripada Ayam Maupun Babi Baik Itu Untuk Tumbuh Berproduksi Sesuai Dengan Potensi Genetik Jadi Kita Harus Tetap Membuat Pakan Yang Tentu Sesuai Dengan Keinginan Hewan Ternak Itu Sendiri Jadi Baik Ayam Maupun Babi Mengurangi Pemakaian Bahan Baku Pakan Konvensional Sebagai Sumber Protein Dan Energi Disinilah Ada Terobosan Bagaimana Kita Tidak Hanya Tergantung Hanya Menggunakan Bahan Baku Pakan Konvensional Jadi Jadi Bahan Baku Pakan Konvensional Disini Seperti Jagung Dedak Bungkil Kedele MBM Begitu Juga Dengan SBM Selama Ini Lima Komponen Utama Ini Selalu Kita Gunakan Untuk Menyusun Formula Pakan Kita Bahkan Sekali Sekali Mungkin Ada Beberapa Fitmil Juga Atau Beberapa Petenak Juga Yang Menggunakan Gandum Atau Polar Juga Sebagai Pengganti Dedak Nah Itu Sebagai Bahan Baku Yang Non Konvensional Namun Sekarang Ditawarkan Beberapa Bahan Baku Yang Non Konvensional Jadi Yang Tidak Umum Biasa Kita Pakai Reformulasi Pakan Dengan Mengurangi Kadar Kroot Protein Jadi Karena Kalau Kelebihan Kroot Protein Juga Akan Percuma Dibuang Oleh Ayam Sehingga Kalau Kroot Protein Itu Dibuang Sebetulnya Itu Sama Dengan Membuang Uang Yang Mesti Bisa Kita Seping Namun Dampaknya Kelingkungan Dia Akan Menjadi Amonia Menjadi Sumber Nutrisi Buat Perkembangan Lalat Dan Serangga Yang Lain Sehingga Kalau Lalat Dan Serangga Lain Berkembang Ya Tentu Potensial Sebagai Faktor Penyakit Nah Tentu Menekan Pemakaian Daripada Vegetable Oil Jadi Apakah Itu Minyak Kedle Atau Sesame Oil Atau Bahkan Kalau Di Indonesia Kita Umum Tentu Lebih Banyak Menggunakan Palm Oil Karena Kita Punya Sumbernya Yang Sangat Belimpah Di Indonesia Jadi Menggunakan CPO Atau Menggunakan Oiling Atau Menggunakan Minyak Goreng Yang Masih Bagus Atau Yang Memang Sudah Bekas Dari Restoran Terutama Rumah Rumah Makan Yang Memang Berstandar Tinggi Seperti KFC Dia Punya Limbah Minyak Goreng Nah Itu Masih Bisa Digunakan Namun Itu Bisa Dikurangi Tentu Pemakaian Jadi Tetap Bisa Dimaksimalkan Kecenaan Protein Yang Tersedia Begitu Juga Dengan NSP Sebagai Sumber Energi Terobosan Berikutnya Bagaimana Memaksimalkan Kecenaan Daripada Protein Yang Kadarnya Dipatasi Ada Dalam Pakan Dengan Menggunakan Bantuan Daripada Nopel Enzyme Enzyme Generasi Terbaru Yang Dihasilkan Saat Ini Yang Mampu Mencerna Secara Maksimal Berbagai Substrat Yang Ada Di Dalam Sediaan Pakan Nopel Enzyme Yang Digunakan Memiliki Kandungan Konsorsium Protease Jadi Sekarang Ini Dikembangkan Enzyme Yang Sudah Bisa Bekerja Pada PH Yang Alkali Jadi Enzyme Yang secara Alami Dihasilkan Oleh Hewan Monogastrik Apakah Itu Ayam Babi Ikan Termasuk Juga Kita Manusia Termasuk Mahluk Yang Monogastrik Itu Tidak Mampu Menghasilkan Enzyme Endogen Yang Bekerja Pada Suasana Alkali Namun Dengan Adanya Perkembangan Di Bidang Biotehnologi Saat Ini Orang Sudah Bisa Mengembangkan Produksi Enzyme Yang Nopel Enzyme Dimana Memproduksi Enzyme Protease Yang Bisa Bekerja Pada Suasana Usus Yang Alkali Suasana Usus Yang Basah Sehingga Nutrisi Terutama Protein Yang Tadinya Tidak Bisa Dicerna Setelah Masuk Di Ilium Maupun Di Kolon Dengan Transit Time Yang Masuk Cukup Di Ilium Maupun Kolon Dengan Kerja Daripada Enzyme Protease Itu Protein Yang Ada Itu Bisa Dicerna Lebih Maksimal Dan Sekaligus Diserap Dalam Waktu Yang Bersamaan Oleh Usus Sehingga Bisa Menjadi Sumber Nutrisi Dibuang Ke Lingkungan Baik Dalam Untuk Ammoniak Maupun Duga Dalam Untuk Nutrisi Terbuang Bersama PSS Yang Bisa Menjadi Makanan Buat Lalat Maupun Duga Buat Serangga Yang Lain Nopel Enzyme Dilengkapi Dengan Enzyme Lainnya Untuk Merubah Baik Asam Pitat Menjadi Evaluble Pospor Sekaligus Memaksimalkan Kecernaan Daripada Non-stack Polisaccharida Bahkan Ada Enzyme Lipasenya Dan Ada Enzyme Amilasenya Untuk Mencerna Karbohidrat Sebagai Sumber Energi Reformulasi Pakan Menggunakan Sumber Protein Alternatif Yang Juga Langsung Dapat Diserap Dan Dicerna Dan Diserap Khusus Ini Juga Sebagai Alternatif Saat Ini Untuk Bisa Mengurangi Kandungan Protein Yang Harus Ada Dalam Sediaan Pakan Jadi Tidak Perlu Bikin Pakan Dengan Protein Yang Tinggi Tinggi Namun Kalau Tidak Tercerna Jadi Masalah Buat Lingkungan Namun Bagaimana Kita Menggunakan Bahan Baku Pakan Yang Non-konvensional Dalam Rakukan Reformulasi Dari Pakan Yang Kita Buat Sebagai Sumber Protein Itu Tidak Harus Kita Membuat Pakan Dengan Kandungan Protein Yang Tinggi Namun Tetap Menyediakan Protein Tercerna Digestibility Protein Sesuai Dengan Kebutuhan Ayam Dan Babi Jadi Sesuai Dengan Tahapan Umurnya Dan Sesuai Dengan Potensi Genetik Pemakaian Daripada Neoprotein Jadi Orang Sekarang Sudah Mulai Memperkenalkan Neoprotein Apakah Itu Yang Dari Soya Atau Yang Dari Rumput Laut Dari Alga Atau Juga Yang Dari Plasma Protein Ada Yang Juga Sekarang Mengembangkan Dari Yeast Jadi Menggunakan Yeast Cell Wall Yang Yang Di Permentasi Itu Menghasilkan Protein Dengan Kandungan Peptida Dan Asam Amino Yang Tinggi Sehingga Dapat Menggantikan Sebagian Dari Panda Pemakaian Bungkil Kedelai Begitu Juga Kalau Pemakaian Pismil Yang Kualitas Bagus Serta Mik Reflesor Pada Petenakan Babi Itu Bisa Digandikan Menggunakan Neoprotein Dan Mengurangi Kadar CP Yang Harus Ada Dalam Kediaan Pakan Jadi Dengan Menggunakan Sumber Protein Alternatif Yang Lebih Mudah Untuk Dicerna Dan Sekaligus Diserap Itu Dengan Sendirinya Akan Bisa Mengurangi Kadar Protein Yang Harus Ada Dalam Sedia Pakan Nah Jadi Kaitannya Dengan Non-start Polysaccharida Dimana Non-start Polysaccharida Tersebut Bisa Digunakan Sebagai Sumber Energi Tambahan Nah Tentu Harus Menggunakan Enzyme Untuk Bisa Memanfaatkan NASP Tersebut Sebagai Sumber Energi Pada Hewan Monogastrik Jadi Kalau Pada Sapi Domba Dan Kambing Tentu Tidak Membutuhkan Tambahan Enzyme Endo Exogen Untuk Bisa Memaksimalkan Kecenaan Daripada NASP Atau Memanfaatkan NASP Namun Pada Hewan Monogastrik Seperti Ayam Babi Ikan Termasuk Kita Juga Manusia Untuk Bisa Memanfaatkan NASP Tersebut Sebagai Sumber Energi Ya Kita Harus Memberikan Merilis Sumber Energi Tersebut Nah Ada Kendala Dalam Penyusunan Ransum Untuk Pakan Ayam Dan Babi Jadi Ada Kendalanya Disini Tentu Bapak Dan Ibu Sekalian Selaku Pengusaha Di bidang Pertanakan Ini Sudah Mengalami Sendiri Jadi Pada Saat Kondisi Tentu Harga Pakan Dan Karena Harga Bahan Bagunya Yang Juga Melonjak Jadi Harga Pakannya Meningkat Karena Harga Bahan Bakunya Yang Lonjak Tinggi Apalagi Khus Dolarnya Karena Bahan Baku Beberapa Import Jadi Cukup Tinggi Ya Tentu Akan Ikut Naik Harga Bahan Baku Tersebut Begitu Juga Dengan Penggunaan Bahan Baku Pakan Non Konvensional Menjadi Kendala Dalam Penyusunan Ransum Oleh Seorang Nutrisionis Atau Formulator Karena Cenderung Ada Penurunan Daya Cerna Jadi Terjadi Penurunan Daya Cerna Disebabkan Karena Kandungan NSP Dan Anti Nutrisional Faktor Yang Ada Dalam Bahan Baku Yang Non Konvensional Tersebut Juga Relatif Cukup Tinggi Begitu Juga Terkendala Dengan Kualitas Bahan Baku Pakan Jadi Kualitas Bahan Pakan Sendiri Yaitu Menjadi Kendala Juga Dalam Penyusunan Ransum Pakan Untuk Stabil Buat Ayam Maupun Babi Kita Sepanjang Tahun Sehingga Dalam Penyusunan Pakan Tersebut Senantiasa Seorang Formulator Maupun Nutrisionis Itu Harus Memasukkan Bantuan Penambahan Fit Aditif Khusus Untuk Bagaimana Bisa Meningkatkan Kecenaan Menjaga Kesehatan Pencenaan Ayam Sehingga Bisa Memaksimalkan Penyerapan Nutrisinya Nah Adapun kendala Bahan baku Pakan Yang Konvensional Yang Kita Punya Saat Ini Seperti Gagung Kukil Kedelai Dedak Kita Pakai Jadi Yang Berasal Dari Biji-bijian Maupun Baik Produknya Itu Disamping Mengandung Serat Kasar Yang Tinggi Terutama Serat Kasar Yang Non-pati Jadi Non-stat Polisakarida Jadi Karbohidrat Bukan Parti Dimana Ada Yang Larut Air Dan Larut Air Juga Ada Anti Nutrisional Faktornya Seperti Ada Tripsin Ada Tanin Ada Lektin Dan Beberapa Termasuk Asam Pitad Asam Pitad Yang Tinggi Pada Dedek Termasuk Pada Biji-bijian Yang Lain Dan Juga Umum Ada Di Semua Biji-bijian Mengandung Galactosida Nah Ini Yang Menjadi Kendala Juga Dalam Menyusun Pakan Dari Bahan Baku Pakan Yang Konvensional Di Sini Saya Mencoba Menampilkan Slide Berkenaan Dengan Kandungan NSP Pada Biji-bijian Yang Umum Kita Pakai Bahkan Baik Produknya Juga Jadi Jadi Kalau Jagung Dalam Biji-bijian Kita Pakai Baik Kita Gileng Halus Untuk Makanan Babi Kita Gileng Untuk Ukuran 2-4 Mili Untuk Yang Pakan Ayam Jadi Disini Mengandung Total NSP Itu Sebanyak 124 Namun Yang Paling Tinggi Disini Yang Umum Kita Pakai Soyamil Jadi Soyamil Mengandung 234 Gram Per Setiap Kilonya Mengandung NSP Dan Dedak Relatif Lebih Redah Lebih Redah Daripada WIT Jadi Ada 87% Mengandung NSP Nah Berapa Prosentase Daripada NSP Yang ada Pada Biji-bijian Disini Saya Ngambil Dari Satu Jurnal Yang Disampaikan Oleh Jackson Jadi Kaitannya Dengan Mananase Alpa Galactosidase Dan Juga Pektin Sebagai Salah Satu NSP Pada Konferen Internasional Yang Dihadiri Dimana Menyampaikan Jurnalnya Mengenai Enzim Pada Farm Animal Nutrition Jadi Dimana Dijelaskan Jagung Gandum Dan Bungkil Kedele Adalah Biji-bijian Yang Paling Banyak Digunakan Untuk Produksi Pakan Unggas Dan Babi Secara Global Dan Setiap Jenis Biji-bijian Mengandung NSP Seperti Selulose Arabinoxilan Betaglukan Dan Banyak Lagi Yang Lainnya Dan Disini Konten NSP Dalam Biji-bijian Pakan Itu Dapat Mewakili 5 Hingga Hampir 25% Dari Total Konten Kering Sediaan Pakan Unggas Kandungan NSP Pada Jagung Gandum Dan Gandum Hitam Ya Terutama Terdiri Dari Arabinoxilan Nah Disini Ditampilkan Dalam Grafiknya Jagung Soyabin Mil Rice Brand Wheat Barley Terutama Kalau kita Umum Pakai Disini Jagung Soyabin Mil Rice Brand Dan Wheat Disini Mengandung Cukup Banyak Arabinoxilan Jadi Baik Jagung Soyabin Mil Maupun Rice Brand Dan Serta Wheat Itu Lebih Dominan Mengandung Arabin Oxilan Jadi Wheat Dan Corn Sebagai Sumber Energy Yang Umum Digunakan Lebih Dominan Mengandung Arabinoxilan Jadi Setiap Biji-bijian Dan Biproduknya Mengandung Campuran NSP Yang Unik Seperti Ditunjukkan Pada Bagan Di Atas Ini Nah Ini Kandungan NSP Yang Kas Ada Pada Pakan Unggas Jadi Apa Saja Kandungan NSP Yang Kas Pada Pakan Unggas Disini Disampaikan Bahwa Pada Pakan Broiler Jadi Kami Punya Datanya Yang Kaitannya Dengan Pakan Broiler Jadi Tidak Jauh Berbeda Juga Tentunya Dengan Layer Nantinya Walaupun Layer Makanya Cuma 50% Jagung Begitu Juga Kalau Di Babi Antara 40% Sampai 60% Tergantung Umurnya Babi Babi Tersebut Tahapan Umurnya Menggunakan Jagung Disini Dengan Pemakaian 30% Soya Pada Pakan Broiler Kandungan Yang Dominan Dari NSP Tersebut Adalah Arabinoxilan Ada Sebanyak 43% Dan Diikuti Dengan Selulus Sebanyak 27% Jadi Kalau Digabung Dua NSP Ini Saja Yang Tidak Larut Air Selulus Yang Larut Air Itu Arabinoxilan Jadi Arabinoxilan Juga Ada Yang Tidak Larut Air Namun Ada Yang Larut Air Disini Totalnya Ada 70% Begitu Juga Dengan Wit Dengan Wit Dimana Pakannya Itu Menggunakan Kombinasi Dengan Soya Bin Mil Juga 60% Pemakaian Wit 30% Soya Ini 47% Mengandung Arabinoxilan Jadi Lebih Tinggi Arabinoxilannya Dibanding Jagung Namun Lebih Rendah Kandungan Selulusnya Dibandingkan Dengan Jagung Namun Total Sama 70% Juga Yang Mengandung NSP Jadi Jumlah Terbesar Konten NSP Yang Paling Kas Pada Pakan Unggas Termasuk Pada Pakan Babi Adalah Arabinoxilan Jadi Mendekati 50% Dari Total NSP Yang Ada Konten NSP Tertinggi Kedua Adalah Selulusan Jadi Selulusan Sendiri Itu Kurang Lebih Ada Sekitar 25% Beta Glukan Dan Jenis NSP Ketiga Yang Lainnya Umumnya Mewakili Antara 5 Sampai 5 Sampai 10 Persen Nah Enzyme Apa yang Paling Efektif Dikunakan Untuk Mencerna Non-stat Polisacarida Arabinoxilan Adalah Jenis NSP Yang Paling Umum Ada Dalam Pakan Ayam Dan Babi Jadi Ada 43 Sampai 47 Persen Terdiri Dari Arabinoxilan Dimasukkannya Enzyme Silanase Berkualitas Tinggi Akan Melepaskan Jumlah Terbesar Nutrisi Yang Dienkapsulasi Jadi Yang Dibungkus Oleh Arabinoxilan Silanase Bekerja Dengan Dua Mekanisme Aksi Jadi Pertama Memecah Komponen Dinding Sel Jadi Dinding Sel Daripada NSP Tersebut Jadi Dinding Sel Daripada Silan Untuk Melepaskan Nutrisi Yang Dibungkus Yang Dienkapsulasinya Dan Yang Kedua Mekanismenya Kerja Daripada Enzyme Silanase Akan Mengurangi Fiskositas Daripada Digesta Yang Punya Efek Meningkatkan Laju 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 Pergerakan Usus Jadi Kalau Fiskositas Usus Meningkat Fiskositas Digesta Itu Meningkat Di dalam Saluran Pecenaan Laju Gerakan Usus Itu Juga Akan Meningkat Sehingga Peses Akan Cenderung Basah Jadi Begitu Begitu Juga Dengan Air Dibawa Lebih cepat Keluar Bersamaan Dengan Material Pakan Yang Sudah Menjadi Digesta Jadi Itu Akan Keluar Menjadi Peses Jadi Sehingga Terjadi Wet Tropic Memungkinkan Akses Enzyme Endogen Untuk Bisa Mencena Nutrisi Jadi Dengan Kerja Daripada Enzyme Silanase Yang Melepaskan Protein Karbohidrat Dan Lemak Yang Tadinya Terenkapsulasi Jadi Yang Tadinya Terbungkus Ya Itu Bisa Divebaskan Dari NSB Tersebut Sehingga Jadi Enzyme Protease Amilase Lipase Tripsin Peptidase Yang Diasilkan Oleh Pankreas Ya Yang Dekat Dengan Duodenum Kalau Di Ayam Itu Akan Bisa Mengakses Kalau Lemak Karbohidrat Protein Yang Tadinya Masih Terjebak Oleh Silan Itu Sudah Dilepaskan Dengan Bantuan Enzyme Silanase Nah Jadi Mengurangi Juga Proliferasi Daripada Bakteri Di Usus Kecil Jadi Dengan Pemberian Enzyme Silanase Tentu Akan Membantu Juga Bagaimana Bisa Mengurangi Perkembangan Daripada Bakteri Atau Perbanyakan Daripada Bakteri Yang Entropatogen Ada Di Usus Kecil Yang Berikutnya NSP Yang Nomor Dua Yang Paling Umum Ada Dalam Sediaan Pakan Yang Kita Berikan Buat Ayam Babi Kita Adalah Selulase Selulosa Jadi Selulosa Ada 23-27% Dimana Hewan Monogastrik Seperti Ayam Dan Babi Tidak Mampu Memproduksi Enzyme Yang Secara Efisien Dan Efektif Mengeluarkan Glukosa Dari Selulosa Jadi Di Dalam Selulosa Itu Ada Gula Ada Karbohidrat Karbohidrat Yang Simple Jadi Yang Yang Sederhana Berupa Glukosa Glukosa Itu Baru Akan Bisa Dikeluarkan Kalau Ada Enzyme Selulosa Jadi Glukosa Yang Terjebak Dalam Selulosa Itu Itu Harus Dikeluarkan Menggunakan Bantuan Enzyme Selulose Jadi Sisa Sekitar 25% Dari Konten NSP Dalam Bahan Pakan Baik Untuk Unggas Babi Tipikalnya Jadi Dari NSP Lainnya Seperti Pektin Glukan Dan Manan Enzyme Yang Kita Tambahkan Kedalam Sediaan Pakan Itu Baru Akan Bekerja Maksimal Manakala Ketemu Substrat Yang Jumlahnya Cukup Banyak Jadi Enzyme Membutuhkan Substrat Yang Cukup Banyak Untuk Bisa Bekerja Atau Jadi Disini Kami Sampaikan Bahwa Enzyme Yang Paling Banyak Digunakan Dalam Produksi Pakan Unggas Babi Dan Juga Ikan Adalah Enzyme Silanase Dan Selulase Sejauh Ini Merupakan Enzyme Yang Paling Efisien Dan Paling Hemat Biaya Untuk Meningkatkan Ketenangan Daripada NSP Nah Disini Kami Menyampaikan Penting Ini Untuk Bisa Dipahami Oleh Rekan-rekan Terutama Yang Rekan-rekan Ya Punya Tanggung jawab Membuat Pakan Jadi Seorang Formulator Maupun Nutrisionis Ada Dua Jenis NSP Dari Kelompok Silan Yang Dianggap Penting Yaitu Silan Yang Larut Dalam Air Dan Silan Yang Tidak Larut Dalam Air Jadi Silan Nase Jadi Enzim Silan Nase Spesifik Untuk Bisa Mencena Keduanya Dibutuhkan Enzim Silan Nase Yang Spesifik Jadi Enzim Silan Nase Spesifik Diperlukan Untuk Mencena Silan Yang Baik Larut Maupun Yang Tidak Larut Di Air Nah Jadi Disini Ada Beberapa Jenis Enzim Silan Nase Yang Disingkat Dengan Kodo GH Jadi Gli Gli Glicoside Hidrolisis Jadi Kodo 10 11 30 Bahkan Ada Yang 45 Jadi Disini Dibedakan Kalau Yang Enzim Silan Nase Yang GH 10 Dia Hanya Akan Menghidrolisis Silan Yang Larut Air Saja Sehingga Dikembangkan Lebih Lanjut Enzim Silan Nase Yang GH 11 GH 30 Yang Cukup Efektif Menghidrolisis Keduanya Jadi Tidak Lagi Perlu Yang GH 10 Namun Sudah Cukup Dengan Yang GH 11 Maupun GH 30 Itu Sudah Bisa Mencerna Atau Menghidrolisis Silan Yang Baik Larut Air Maupun Yang Tidak Larut Air Untuk Memaksimalkan Pelepasan Nutrisi Yang Terkapsulasi Dalam Biji Bijan Pakan Jenis Enzim Silan Nase Yang Tepat Sangat Diterlukan Sekali Jadi Tadi Disampaikan Enzim Silan Nase GH 11 Dan GH 30 Sangat Efektif Bekerja Dibandingkan Yang GH 10 90% Konten Yang Silan Yang Ada Dalam Jagung Itu Tidak Larut Air Untuk Itulah Makanya Membutuhkan Enzim Silan Nase Yang Lebih Spesifik Jadi Disini Disampaikan Bahwa Weight Dan Jagung Itu Kandungan Daripada Insulable Silannya Jadi Yang Berwarna Hijau Ini Itu Jauh Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan Yang Larut Air Begitu Juga Dengan Yang Soya Jadi Soya Bin Mil Itu Lebih Dominan Silannya Itu Yang Tidak Larut Air Dibandingkan Dengan Yang Larut Air Nah Ini Faktor Anti Nutrisional Yang Ada Dalam Bahan Pakan Yang Digunakan Untuk Menyusun Ransum Pakan Ayam Atau Babi Yaitu Mengandung Selulase Selulus Mengandung Hemiselulus Ada Vectin Ada Glukan Ada Non-stuff Polysaccharida Dan Juga Ada Enzyme Inhibitor Seperti Apa Namanya Tanin Ini Menyebabkan Terjadinya Peningkatan Viskositas Pada Ingesta Jadi Adanya Peningkatan Viskositas Ingesta Akan Menyebabkan Terjadinya Pengenceran Nutrisi Dalam Usus Karena Ayam Dan Babi Minum Jadi Lebih Banyak Ya Karena NSP Tersebut Mengikat Air Sehingga Air Yang Sudah Diminum Oleh Ayam Maupun Babi Itu Dijebak Oleh NSP Sehingga Tidak Bisa Air Tersebut Diserap Oleh Usus Sehingga Menyebabkan Terjadi Pengenceran Nutrisi Yang Ada Dalam Usus Terperangkapnya Protein Lemak Dan Parbohidrat Oleh Matrik Karbohidrat Air Dari NSP Tersebut Ya Ini Akan Menyebabkan Akses Enzyme Endogen Untuk Mencerna Protein Lemak Dan Parbohidrat Pun Juga Jadi Berkurang Menghambat Penyerapan Nutrisi Udah Jelas Jadi Karena Protein Lemak Karbohidrat Yang Tadinya Mestinya Bisa Diserap Setelah Sudah Didigest Ya Oleh Enzyme Masing-masing Oleh Enzyme Protease Lipase Maupun Ambilase Itu Karena Dijebak Oleh NSP Sehingga Tidak Bisa Diserap Oleh Filih-filih Usus Meningkatkan Waktu Recensi Untuk Membantu Pertumbuhan Flora Anaerobik Jadi Juga Kalau Fiskositas Ingesta Itu Meningkat pH Usus Akan Naik Bakteri Yang Anaerob Seperti Closedium Perpringen Itu Akan Meningkat Juga Populasinya Sehingga Nantinya Akan Bisa Memicu Terjadinya White Dropping Konversi Pakan Yang Jelek Kekurangan Kekurangan Kronis Dari Energi Yang Didapat Oleh Ayam Aupun Babi Yang Tadinya Diuraikan Dan Juga Terjadi Penurunan Kesedihan Daripada Protein Nah Ini Contoh-contoh Anti-nutrisional Faktor Yang Ada Di Bahan Baku Pakan Yang Kita Pakai Jadi Digolongkan Menjadi Dua Anti-nutrisional Faktor Di Sini Baik Yang Intrinsik Anti-nutrisional Faktor Artinya Yang Memang Bersumber Dari Biji-bijian Itu Sendiri Yang Ada Dalam Biji-bijian Itu Sendiri Ada Yang Disebut Dengan Glukosinolat Ada Yang NSP Non-stat Polisacarida Ada Exit Ada Sapunin Ada Tanin Ada Lektin Nah Ini Secara Alami Ada Di Setiap Biji-bijian Tergantung Kadarnya Saja Yang Bervariasi Tergantung Jenis Biji-bijian Yang Anti-nutrisional Faktor Yang Extrinsik Yang Mencemari Biji-bijian Yang Bisa Mengkontaminasi Biji-bijian Itu Ada Endotoxin Kontaminan Ada Juga Pestisida Ada Insektisida Begitu Juga Dengan Ada Dioksin Nah Ini Juga Tentu Bisa Mengganggu Kemampuan Cerna Daripada Pakan Termasuk Juga Kemampuan Mencerna Dan Juga Menyerap Daripada Usus Untuk Menyerap Nutrisi Yang Ada Jadi Jadi Baik Triptin Inhibitor Tanin Dan Lektin Itu Akan Mengganggu Proses Kecenaan Pakan Dengan Menghambar Reaksi Enzimatik Sehingga Menyebabkan Gangguan Pencenaan Kalau Terjadi Gangguan Pencenaan Tentu Menyebabkan Terjadinya FCR Yang Gilek Pertumbuhan Yang Tidak Optimal Dan Pembentukan Otot Pun Juga Baik Pada Ayam Daging Maupun Juga Pada Babi Termasuk Juga Pada Ayam Bertelur Jadi Akan Jelek Nah Bagaimana Kaitannya Dengan Protein Dan Protease Sendiri Jadi Sebagai Sumber Nutrisi Utama Jadi Untuk Protein Tersebut Bisa Dipecah Menjadi Peptida Dan Selanjutnya Dilepas Menggunakan Enzim Peptidase Menjadi Asam Amino Itu Menggunakan Enzim Protease Kecenaan Protein Sebagai Sumber Asam Amino Jadi Ini Sangat Erat Kaitannya Tentunya Jadi Koefisien Kecenaan Protein Sebagai Sumber Asam Amino Sangat Bervariasi Tergantung Dari Jenis Bahan Baku Pakan Yang Kita Gunakan Sebagai Contoh Soya Bint Mil Disini Kita Gunakan Sebagai Sumber Protein Yang Umum Di Semua Jenis Pakan Unggas Maupun Pakan Babi Bahkan Pakan Sapi Sudah Mulai Menggunakan Soya Bint Mil 18-20% Dari total Protein Yang ada Dalam Formula Pakan Itu Disumbang 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 Dari Pemakaian 20-24% Soya Bint Mil Dengan Catatan Kadar Proteinnya Itu Kurang Lebih 48% Tentu Untuk Saat Ini Sulit Untuk Bisa Mendapatkan SBM Yang High Pro Yang Kualitas Tinggi Dengan Protein Yang Tinggi Jadi 18-20% Dari total Protein Yang ada Tersebut Kadanglah Dari 18% Protein Pada Ayang Pertelur Nah Itu 20% Itu 18% Dari 18% Tersebut Itu Dikontribusi Oleh Soya Bint Dan Sekaligus Juga Mengkontribusi Ada penurunan Daripada Kemampuan Cernanya Jadi 2,5 Sampai 3% Dalam Kecernaan Protein Total Yang Ada Dalam Sediaan Pakan Itu Mengalami Penurunan Dikontribusi Dari Pemakaian Soya Bint Nah Untuk Itulah Makanya Kenapa Enzim Protease Ini Penting Kita Harus Pastikan Bisa Diproduksi Optimal Oleh Si Ayam Dengan Menjaga Kesehatan Pankreasnya Termasuk Juga Mengoptimalkan Kecernaannya Sampai Khusus Bagian Belakang Dengan Penambahan Enzim Protease Konsorsium Jadi Protease Yang Alkali Maupun Protease Yang Exit Nah Disini Ada Beberapa Bahan Baku Yang Disampaikan Ya Kaitannya Dengan Digestibility Daripada Asam Amino Pada Usus Bagian Usus Halus Bagian Belakang Jadi Pada Ilial Pada Ilium Jadi Dimana Dihitung Disini Koopasien Dari Berbagai Sumber Jadi Sangat Bervariasi Disini Saya Lingkarin Dengan Kotak Warna Merah Jadi Kalau Kita Menggunakan Wheat Mill Rice Mill MBM Bahkan Beberapa Wheat Mill Mungkin Ada Yang Menggunakan Feeder Mill Itu Kecenaan Daripada Asam Aminonya Itu Sangat Masih Relatif Rendah Jadi Antara 78 Untuk Yang Wheat Mill Rice Mill 67% MPM 66% Yang Bisa Dicerna Begitu Juga Dengan Feeder Mill Hanya Mampu Dicerna Sebanyak 59% Itu Rata-rata Dari Beberapa Jenis Asam Amino Utama Seperti Lysin Sulpur Amino Exit Sulpur Amino Exit Ini Methionin Cistin Jadi Ada Kalau Di Feeder Mill Cuma 51% Yang Bisa Dicerna Kalau Lysin Cuma 57% Begitu Juga Dengan Trionin Palin Arginin Ile Apa Namanya Isoleusin Dan Triptopan Jadi Feeder Mill Itu Paling Rendah Untuk Bisa Dicerna Secara Alami Oleh Enzim Yang Ada Di Usus Sayang Yang Dihasilkan Di Duodenum Yang Dihasilkan Oleh Pankreas Disekresikan Di Duodenum Dan Bekerja Di Jenum Praksi Protein Yang Tidak Tercerna Adalah Substrat Potensial Untuk Kerja Enzim Protease Exogen Jadi Artinya Asam Amino Yang Tidak Tercerna Di Con Itu Sebanyak Rata-rata 12% Di Dewey Ada 12% Yang Paling Banyak Tentunya Ada Di MBM Dan Juga Bahkan Di Feeder Mill Ini Ini Bisa Dicerna Lebih Maksimal Dengan Bantuan Enzim Protease Yang Exogen Jadi Terutama Enzim Protease Yang Alkali Jadi Kandungan Daripada Ilial Amino Exit Dianggap Sebagai Bentuk Yang Tidak Tercerna Dan Enzim Protease Exogen Yang Alkali Dapat Bekerja Pada Substrat Yang Tersedia Tersebut Jadi Substrat Yang Tersedia Sebanyak 34% Pada MBM Ini Bisa Dimaksimalkan Kecerna Menjadi Available Asam Amino Yang Tadinya Tidak Mampu Dicerna Menggunakan Enzim Protease Yang Alami Dihasilkan Oleh Ayam Maupun Babi Nah Ini Saya Tampilkan Mengenai Protease Dan Asam Amino Pada Jagung Walaupun Jagung Ini Bukan Sebagai Sumber Protein Dan Sumber Jagung Sebagai Sumber Energi Utama Namun Ternyata Dengan Pemakaian Jagung Antara 50-60% Itu Memberi Kontribusi Pada Sumbangan Ketersediaan Daripada Crude Protein Dan Asam Amino Baik Untuk Broiler Layer Termasuk Juga Pada Babi Jadi Mengandung Bisa Memberi Kontribusi Sebanyak 10-20% Dari Total Protein Dan Asam Amino Yang Ada Pada Pakan Ayam Broiler Layer Maupun Pakan Babi Nah Disini Saya Persingkat Jadi Total Amino Exit Ada Itu Sebanyak 82,25% Ya Dari Jagung Tersebut Yang Bisa Disediakan Jadi Bisa Dicerna Dengan Menggunakan Enzim protease Yang Alami Saja Dihasilkan Oleh Si Ayam Namun Dengan Tambahan Enzim protease Dari Luar Jadi Dengan Protease Yang Exogen Itu Bisa Ditingkatkan Menjadi 84,75% Jadi Meningkat Sebanyak 2,5% Itu Pada Jagung Nah Bagaimana Dengan Sekarang Orang Sudah Mulai Banyak Menggunakan Full Fat Soya Mungkin Ada Beberapa Dari Bapak Dan Ibu Sekalian Yang Membuat Pakan Sendiri Pada Tenak Ayam Layer Maupun Juga Pada Tenak Babi Dan Kalau Di Pitmil Hampir Boleh Dibilang Sudah Mulai Umum Para Formulator Nutrisionis Di Pitmil Itu Menggunakan Full Fat Soya Jadi Untuk Memproduksi Pakan Nah Ternyata Pulpet Soya Ini Bisa Sebagai Sumber Protein Yang Baik Juga Buat Pakan Unggas Jadi Karena Dinilai Punya Biaya Produksi Yang Relatif Rendah Dibandingkan Dengan Sumber Protein Hewa Yang Lainnya Nilai Nutrisinya Tinggi Kemajuan Teknis Dalam Pemrosesannya Ini Yang Membuat Kandungan Proteinnya Cukup Tinggi Dan Kemampuan Cernanya Yang Cukup Tinggi Juga Antara 80-90% Jadi Nilai Kecenaan Asam Aminonya Banyak Penelitian Yang Sedang Dilakukan Untuk Meningkatkan Pemanfaatan Daripada Asam Aminonya Dengan Menggunakan Enzim Exogen Jadi Tentu Dengan Bantuan Enzim Protease Exogen Terutama Enzim Protease Alkali Itu Bisa Lebih Meningkatkan Ketersediaan Daripada Protein Yang Akan Dirubah Menjadi Asam Amino Pemanfaatan Asam Amino Yang Lebih Baik Dapat Mengurangi Secara Signifikan Ekskresi Nitrogen Menjadi Amonia Jadi Artinya Yang Sandinya Mestinya Terbuang Namun Karena Kita Tambahkan Enzim Exogen Terutama Enzim Protease Yang Alkali Karena Dia Bisa Mencerna Sampai Ke Usus Yang PH Tinggi Sehingga Yang Tadinya Dibuang Dirubah Menjadi Amonia Karena Dia Dimanfaatkan Oleh Tubuh Hayam Dengan Bantuan Enzim Exogen Protease Alkali Tersebut Sehingga Kadar Amonia Yang Terbuang Menjadi Sangat Rendah Begitu Juga Dengan Protein Yang Masih Terbuang Sangat Rendah Sekali Bersama PSS Untuk Bisa Sebagai Sumber Nutrisi Buat Perkembangan Daripada Larva Lalat Maupun Larva Serangga Yang Lain Peningkatan Kecenaan Daripada Protein Sebagai Sumber Asam Amino Dapat Berkontribusi Dalam Memaksimalkan Keuntungan Jadi Dengan Bantuan Daripada Enzim Protease Tentu Bisa Lebih Meningkatkan Kecenaan Daripada Protein Sebagai Sumber Asam Amino Sehingga Bisa Menekan Kos Makan Dan Sekaligus Memaksimalkan Keuntungan Yang Bisa Didapat Nah Ini Peningkatan Protease Prosentasi Daripada Kofesien Kecenaan Dengan Menggunakan Protease Pada Bahan Baku Protein Yang Bersumber Dari Full Fat Soya Dimana Disini Kandungan Protein Sebanyak 32% Jadi Hampir Berimbang Dengan Pemakaian DDGS Jadi Sebagai Sumber Protein Fat Nya Cukup Tinggi Bisa Menyumbang Sebagai Sumber Energi Tambahan Dan Urias Aktivit Nya Pun Sangat Rendah Sehingga Tidak Dikawadirkan Untuk Menimbulkan Terjadinya White Dropping Protein Solubility Jadi Kelarutan Daripada Protein Diukur Dengan Pengujian KOH Cukup Tinggi 89% Disini Jadi Sehingga Kalau Dilihat Dari Gambaran Asam Aminonya Yang Mampu Dicerna Jadi Digestibility Daripada Asam Aminonya Sendiri Sebanyak 81,25% Namun Dengan Bantuan Enzyme Protease Protease Yang Alkali Itu Bisa Meningkatkan Sebanyak 86 Menjadi 86,25% Jadi Meningkat Kurang lebih Sekitar 5% Nah Bagaimana Dengan SBN Jadi Dengan Bungkil Kedele Jadi Soyabin Mil Tentu Disini Ditampilkan Soyabin Mil Yang Umum Yang Ada Di Pasaran Yang Kisaran Protein Itu Antara 44% Dimana Total Amino Exit Ada 46,7% Dan Digestibility Daripada Asam Amino Yang Terkandung Di Dalam Soyabin Mil Tersebut Sebanyak 79,35% Namun Dengan Bantuan Tambahan Permakaian Enzyme Protease Yang Exogen Terutama Protease Yang Alkali Itu Cukup Signifikan Terjadi Peningkatan Jadi Meningkat Sebanyak Hampir 4% Jadi 4% Ada Peningkatan Daripada Asam Amino Yang Bisa Dicerna Nah Ini Protease Dan Asam Amino MBM Jadi Mid And Bond Mil Jadi Tergantung Jenis MBM Ada Yang Dengan 35% Protein Ada Yang 55% Ada Yang 65% Protein Jadi Sangat Bervariasi Ini Yang 50% Jadi 50% Nah Disini MBM Memiliki Variabilitas Tinggi Dalam Konten Protein Dan Asam Amino Serta Daya Cernanya Jadi Variabilitasnya Sangat Tinggi Sekali Kecernaan Asam Amino Dari Sumber Protein Asal Hewani Sangat Tergantung Pada Jenis Protease Yang Tersedia Jadi Lagi-lagi Disini pun Juga Disampaikan Bahwa Seperti Halnya Kita Kalau Kita Mengkonsumsi Daging Daging Merah Jadi Mungkin Kita Makan Barbecue Atau Jadi Daging Bakar Nah Itu Sangat Sulit Untuk Bisa Dicerna Butuh Waktu Dan Bahkan Proses Kecernaannya Itu Lebih Banyak Nantinya Itu Ada Di Usus Bagian Bawah Jadi Di Ilium Sementara Di Ilium Ketersediaan Daripada Enzim Protease Yang Exit Itu Sudah Sangat Kurang Sekali Untuk Bisa Bekerja Sehingga Untuk Bisa Mencerna Maksimal Tentu Dibutuhkan Enzim Protease Yang Alkali Sementara Di Manusia Pun Juga Sekarang Sudah Mulai Diperkenalkan Jadi Apa Pemakaian Daripada Enzim Protease Yang Baik Exit Maupun Alkali Untuk Lebih Meningkatkan Kecernaan Daripada Sumber Protein Apapun Yang Kita Makan Masuk Juga Di Ayam Jadi Kalau Ayam Kita Kasihkan Sumber Protein Asal Hewani Dari Tepung Daging Dan Tulang Dimana Sangat Sulit Untuk Dicerna Pada Saat Di Ilium Maupun Duodenum Itu Akan Bisa Dimaksimalkan Kecernaannya Selama Di Ilium Bila Menggunakan Bantuan Enzim Protease Exogen Yang Bekerja Pada Suasana Yang Alkali Nah Ini Jadi MBM Dia Mengandung Total Amino Exit Tidak Terlalu Tinggi Jadi Total Amino Exit Cuma 39,85% Jadi Tidak Terlalu Tinggi Sebetulnya Sumbangan Asam Aminonya Dari MBM Tersebut Dari Total Yang 39 Atau Hampir 40% Ini Hanya 63,25% Yang Bisa Dicerna Menggunakan Enzim Protease Alami Namun Begitu Ditambahkan Enzim Protease Yang Dari Luar Kita Tambahkan Ini Bisa Meningkatkan Sebanyak 4% Nah Kenapa Perlu Ada Tambahan Pemberian Enzim Exogen Pada Pakan Ayam Dan Babi Ini Dasarnya Kenapa Kita Harus Menggunakan Tambahan Enzim Dari Luar Untuk Bisa Memaksimal Membantu Ayam Memaksimalkan Kecenaan Daripada Pakan Yang Kita Berikan Karena Ayam Dan Babi Tergolong Hewan Yang Monogastrik Jadi Sama Halnya Seperti Kita Manusia Jadi Tergolong Makhluk hidup Yang Monogastrik Secara Alami Tidak Tidak Menghasilkan Enzim Selulase Silanase Glukanase Mananase Dan Fektinase Bahan Baku Pakan Yang Digunakan Menyusun Langsung Pakan Ayam Dan Babi Sebagian Besar Mengandung Anti Nutrisional Faktor Dan Termasuk juga NSP Di Dalamnya Jadi NSP Disini Ada Fektin Manan Silan Glukan Dan Selulus Ayam Dan Babi Mudah Jadi Lagi-lagi Untuk Anak Ayam Babi Muda Jadi Produksi Enzim Endogennya Sekalipun Itu Masih Sangat Terbatas Karena Ukuran Pankreasnya Pun Masih Sangat Terbatas Sekali Sehingga Kemampuan Menghasilkan Enzim Protease Lipase Amilase Peptidase Trypsin Itu Masih Sangat Terbatas Sekali Sementara Pakan Yang Diberikan Pada Anak Ayam Maupun Anak Babi Pakan Prestater Maupun Stater Itu Cenderung Biasanya Pemakaian Mukil Kedelainya Minimal Antara 25 Sampai 30 Persen Begitu Juga Dengan Pemakaian Fishmeal Pemakaian MBM Itu Sudah Cukup Tinggi Untuk Bisa Memberikan Sumbangan Buat Kandungan Protein Yang Di Atas 20 Persen Begitu Juga Dengan Pemakaian Fatnya Pemakaian Olein Atau Pemakaian Minyak Minyak Goreng Minyak Kelapa Jadi Atau CPO Itu Juga Cukup Tinggi Untuk Bisa Memberikan Sumbangan Energi Sampai Di Atas 3000 Kilokalori Sehingga Membutuhkan Enzyme Lipase Yang Cukup Tinggi Tentunya Untuk Bisa Memecah Begitu Juga Dengan Karbohidrat Jadi Kandungan Karbohidrat Cukup Tinggi Sebagai Sumber Energi Sehingga Membutuhkan Tambahan Enzyme Amilase Dari Luar Sehingga Kurang Maksimal Bisa Mencernanya Manakala Kita Tidak Tambahkan Enzyme Dari Luar Penambahan Pemberian Enzyme 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 Akan Sangat Membantu Meningkatkan Kecenaan Nutrisi Yang Terjebak Dalam NSP Menjadi Sumber Nutrisi Yang Mudah Diserap Oleh Khusus Halus Ini Dasarnya Enzyme Yang Alami Dihasilkan Oleh Ayam Dan Enzyme Yang Kita Bisa Tambahkan Dari Luar Untuk Bisa Meningkatkan Kecenaan Daripada Keseluruhan Nutrisi Pakan Yang Diberikan Untuk Ayam Maupun Babi Kita Jadi Enzyme Endogen Jadi Enzyme Yang Dihasilkan Secara Alami Ada Amilase Lipase Trypsin Peptidase Dan Lactase Jadi Terutama Khususnya Untuk Babi Jadi Anak Babi Dikasih Ait Susu Maupun Susu Pengganti Itu Mengandung Laktus Yang Tinggi Membutuhkan Enzyme Lactase Exogenus Jadi Enzyme Yang Dari Luar Kita Tambahkan Jadi Yang Tidak Diproduksi Oleh Si Ayam Itu Sendiri Maupun Babi Ada Silanase Selulase Pektinase Arabinase Pitase Jadi Ini Enzyme Yang Secara Alami Tidak Diproduksi Oleh Si Ayam Maupun Babi Termasuk Juga Protease Yang Alkali Jadi Protease Yang Alkali Tidak Diproduksi Secara Alami Oleh Ayam Maupun Babi Jadi Babi Hanya Memproduksi Dan Hayam Memproduksi Protease Yang Exit Lipase Amilase Tripsin Febridase Dan Latase Khususnya Pada Babi Jadi Sekresi Yang Tidak Mencukupi Membutuhkan Suplementasi Enzyme Exogen Untuk Mendukung Nilai Kecenaan Nutrisi Pakan Yang Kita Berikan Nah Ini Ada Satu Gambaran Contoh Kenapa Kita harus Memberikan Enzyme Yang Kombinasi Lengkap Di Dalam Sediaan Pakan Yang Kita Berikan Ini Kaitannya Dengan NSP Ya Karena NSP Bisa Menyebabkan Adanya Peningkatan Fiskositas Pada Usus Jadi Fiskositas Digestat Nah Ini Ada Gambaran Yang Tidak Diberikan Enzyme Punya Potensi Menimbulkan Fiskositas Hampir Semua Bahan Baku Baik Uit Jagung Soya Maupun Juga Barley Kalau Kita Umum Pakai Disini Jagung Dan Soya Bit Milk Jadi Yang Orange Dan Yang Merah Ini Menimbulkan 100% Menimbulkan Peningkatan Fiskositas Pada Usus Fiskositas Digestat Kalau Hanya Dikasih Yang Pure Silanase Saja Yang Pure Silanase Ternyata Sangat Sedikit Penurunannya Efek Fiskositas Yang Ditimbulkan Jadi Pada Kone Itu Cuma 15% Penurunannya Pada Soya Itu Hanya 90% Penurunan Efek Peningkatan Fiskositas Kalau Digunakan Pure Beta Glukan Malah Jagung Sama Soya Itu Sama Sekali Tidak Ada Pengaruhnya Jadi Yang Turun Banyak Hanya Barley Tapi Kalau Di Silanase Dikombinasi Dengan Beta Glukan Nase Ini Juga Hanya Pengaruhnya Ke Wheat Maupun Barley Tapi Dengan Multi Enzyme Kombination Jadi Ada Pekinase Ada Mananase Ada Selulase Nya Juga Disamping Ada Silanase Yang GH 11 Maupun GH 30 Begitu Juga Ada Beta Glukanase Di Dalamnya Ini Ini Mampu Menurunkan Secara Signifikan Efek Viskositas Secara Invitro Pada Bahan Baku Yang Dipakai Secara Umum Ini Nah Jadi Hanya Bukil Gedele Yang Memang Penurunannya Tidak Sangat Signifikan Sekali Sampai Seperti Sama Dengan Corn Maupun Juga Wheat Namun Sudah Lumayan Bisa Mencegah Efek Samping Daripada NSP Dalam Rangka Menyebabkan Peningkatan Viskositas Pada Usus Yang Memicu Terjadinya White Dropping Nah Berkaitan Dengan Pemanfaatan Daripada Protein Yang Tidak Tercerna Di Ilium Ya Menjadi Asam Amino Yang Tidak Tercerna Di Ilium Dan Juga NSP Yang Ada Dalam Sediaan Pakan Tersebut Dikembangkan Enzim Generasi Terbaru Saat Ini Untuk Lebih Memaksimalkan Lagi Kecernaan Daripada Protein Yang Kita Sediakan Di Dalam Sediaan Pakan Ternak Kita Begitu Juga Karena Kita Menggunakan Biji-bijian Mengandung NSP Jadi Kita Kembangkan Enzim Yang Terbaru Dengan Biotehnologi Yang Terbaru Jadi Dimana Nopel Enzim Ini Diasilkan Menggunakan Dari Satu Jenis Mikroorganismo Pilihan Mampu Menghasilkan Berbagai Jenis Enzim Spesifik Dengan Tingkat Kesamaan Dan Kecenaan Yang Tinggi Terhadap Substrat Jadi Substrat Disini Adalah Sumber-sumber Nutrisi Yang Menjadi Target Untuk Dibantu Kecenaan Jadi Bekerja Tentu Dengan Cara Biokatalis Jadi Memotong-motong Jadi Nopel Enzim Membantu Meningkatkan Kecenaan Nutrisi Membantu Mengoptimalkan Efesiensi Pakan Pertumbuhan Dan Keseragaman Tumbuh Daripada Hewan Ternak Dan Sekaligus Bisa Men-saving Cost Daripada Produksi Pakan Karena Kita Bisa Menekan Pemakaian Daripada Crude Protein Maupun Pemakaian Palm Oil Sebagai sumber Energy Bisa Kita Kurangi Nanti Ini akan Dimaksimalkan Kecenaan Dari Bahan Baku Pakan Yang Ada Untuk Bisa Menutupi Kekurangannya Sehingga Kebutuhan Dasar Daripada Hewan Ternak Tersebut Tetap Akan Terpenuhi Membantu Mengurangi Nutrisi Terbuang Bersama PSS Dan Mencegah Terjadinya White Roping Dan Membantu Mengurangi Cemaran Ammonia Dan Hampul Gas Lainnya Serta Liter Lebih Terjaga Kelembabannya Jadi Yang Menggunakan Masih Full Liter Nah Ini Sangat Tergantung Sekali Bagaimana Bisa Menjaga Kelembaban Liter Itu Tentu Dengan Mencegah Terjadinya White Dropping Nah Untuk Bisa Mencegah Terjadinya White Dropping Tentu Bagaimana Bisa Memaksimalkan Pemanfaatan Daripada NSP Yang Kalau Dia Tidak Dimanfaatkan Dia Punya Efek Negatif Meningkatkan Fiskositas Khususus Kalau Fiskositas Meningkat Masa Fiskositas Jadi Cair Sehingga Terjadi White Dropping Nah Disini Kami Akan Memperkenalkan Ke Bapak Dan Ibu Sekalian Kami Punya Satu Produk Enzim Yang Mulai Tahun Lalu Sebetulnya Kami Sudah Mulai Perkenalkan Di Pasar Dan Sudah Direspon Dengan Baik Oleh Beberapa Petenak Dan Juga Beberapa Pit Mil Yang Menggunakan Dan Mereka Terbukti Enerzaim Pembipro Ini Mereka Bisa Menekan Kos Produksi Daripada Pakannya Namun Tidak Mengorbankan Kebutuhan Dasar Daripada Ayam Makan Nutrisi Yang Harus Didapatkan Begitu Juga Dengan Dampak Kelingkungannya Sendiri Jadi Sangat Bisa Ditekan Sekali Baik Ammonia Maupun Juga Populasi Daripada Lalat Dengan Portoran Yang Diasilkan Relatif Lebih Kering Otomatis Lalat Tidak Berkembang Dominan Apalagi Disertai Dengan Menjaga Kesehatan Daripada Dinding Khususnya Menggunakan Pedalitif Yang Memang Berfungsi Menjaga Kesehatan Daripada Dinding Khusus Daripada Ayam Maupun Kerja Hatinya Namun Enzim Dia Bekerja Pada Pakan Memaksimalkan Ketersediaan Nutrisinya Jadi Dengan Cara Membantu Meningkatkan Kecernaannya Namun Pedalitif Lain Yang Digunakan Sebagai Pengganti AGB Itu Tentu Bagaimana Mengkondisikan Khusus Ayam Itu Sehat Sehingga Nutrisi Yang Sudah Tersedia Maksimal Bisa Diserap Oleh Ayam Maupun Juga Oleh Babi Ini Enzim Kombi Pro Bagaimana Actionnya Terhadap Pendurunan Daripada Fiskositas Khususus Jadi Dengan Mengandung Enzim Yang Kombinasi Jadi Kombinasi Yang Lengkap Enzimnya Itu Bisa Menurunkan Fiskositas Pada Baik Wheat Korn Maupun Soya Termasuk Juga Kalau ada Bapak dan Ibu Sekalian Mungkin Menggunakan Barley Sebagai Bahan Baku Pakan Yang Non Konvensional Sudah Mulai Mungkin Bisa Dipertimbangkan Untuk Dipakai Kalau Pertimbangannya Sebagai sumber Energi Lebih Murah Daripada Jagung Dengan Pemakaian Enzim Kombi Pro Ini Sudah Tidak Masalah Dengan Efek Samping Yang Ditimbulkannya Dari Fiskositas Yang Bisa Terjadi Di dalam Saluran Pencenaan Jadi Ini Sangat Signifikan Sekali Penurunannya Jadi Kombi Pro Menunjukkan Penurunan Fiskositas Yang Signifikan Karena Kombinasi Unik Daripada Sedulase Silanase Dan Beta Glucanase Serta Juga Ada Pektinase Mana Nase Yang Ada Itu Bisa Meningkatkan Kecenaan Daripada NSP Dan Menurunkan Efek Negatif Dari Fiskositas Yang Bisa Ditimbulkan Karena Kombinasi Enzim Yang Unik Dari Kombi Pro Bekerja Sangat Baik Pada Pakan Yang Dipormulasi Mengandung Jagung Dan Soya Jadi Con Bish Soya Atau Wheat Bish Soya Jadi Con Soya Mil Dan Wheat Soya Mil Pakan Yang Diproduksi Menggunakan Basicnya Itu Con Dan Soya Atau Wheat Dan Soya Enzim Ini Bisa Digunakan Dengan Baik Nah Ini Grafik Gambaran Bagaimana Aktivitas Daripada Enzim Kombi Pro Pada PH Yang Berbeda Disini Aktivitas Daripada Enzim Protease Yang Exit Jadi Sangat Tinggi Terus Nanti Disambung Dengan Protease Yang Alkali Dimana Protease Yang Exit Sudah Habis Pada Saat PH Sudah Kurang Lebih Di Kisaran 6 Jadi PH Yang 6 Ini PH Usus PH Usus Yang Dua Denum Sudah Lewat Dua Denum Dan Masuk Ke Jejenum Sudah Mulai Berkurang Disini Jejenum Di Antara 6,5 Sengah P7 Jejenum Ini sudah Berkurang Aktivitas Daripada Enzim Protease Yang Exit Nah Diteruskan Dengan Enzim Protease Yang Alkali Yang Kita Tambahkan Dari Luar Sehingga Bisa Bisa Bekerja Pada Usus Yang Suasana PH Sampai Di Atas 8 Sekalipun Begitu Juga Dengan Silanase Jadi Disini Silanase Bekerja Optimum Pada PH 6 Jadi Disini Jadi PH Usus Ini PH Color Scale PH Duodenum Namun Mulai Menurun Disini Itu Juga Dengan Amilase Jadi Ini Amilase Nah Ini Enel Saim Kombi Pro Bekerja Pada Substrat Substrat Yang Khusus Jadi Selulase Jadi Sumber Selulase Itu Dari Mana Ya Tentu Dari Soya Kita Pakai Soya Bean Milk Dari Jagung Terus Dari Soya Concentrate Protein Juga Bisa Mengandung Selulus Fectinase Dan Silanase Bersumber Dari Jagung Juga Dan Wheat Protease Disini Sumber Protein Tentu Ada Soya Ada Bismil Terus Lipase Ini Menggunakan Minyak Jadi Minyak Kelapa Jadi Farm Oil Atau CPO Terus Glucanase Disini Barley Menyumbang Ada Substrat Glucanase Yang cukup Tinggi Sehingga Membutuhkan Enzim Glucanase Ini Untuk Menurunkan Fiskositas Pemakaian Enzim Glucanase Ini Lipase Untuk Meningkatkan Nilai Energi Metabolismo Yang Tersedia Protease Meningkatkan Kecerjaan Protein Yang Siap Diserap Oleh Usus Menjadi Asam Amino Terus Yang Faktinase Dan Silanase Yang Umum Ada Pada Jagung Atau Juga Pada Uit Membebaskan Protein Untuk Lebih Mudah Dicerna Selulase Jadi Ada Pada Soya Juga Pada Jagung Meningkatkan Kecernaan Serat Dan Meningkatkan Kadar Serat Kasar Pakan Jadi Serat Kasar Pakan Dengan Sendirinya Bapak Dan Ibu Sekalian Itu Bisa Tingkatkan Pemakaiannya Terutama Dari Pemakaian Rice Brand Cuman Disini Ada Rice Brand Yang D-Oil Jadi Minyaknya Sudah Diambil Duluan Sehingga Memang Kandungan Serat Kasanya Jadi Lebih Tinggi Nah Ini Bisa Dipakai Lebih Banyak Jadinya Tentu Kalau Di Indonesia Kita Menggunakan Yang Apa Namanya Dedek Yang Separator Jadi Yang Halus Namun Masih Mengandung Pecahan Pecahan Berasnya Sehingga Masih Mengandung Nutrisi Yang Cukup Tinggi Namun Serat Kasanya Juga Memang Relatif Cukup Tinggi Nah Ini Bisa Dimaksimalkan Mana Kita Melakukan Reformulasi Karena Kita Bantu Dengan Pemberian Enzym Kombi Pro Yang Mengandung Enzym Cellulase Nah Kerja Enzym Kombi Pro Terhadap Faktor Antinutrisi Seperti Ini Kurang Lebih Yang Ada Dalam Enzym Fambibro Tersebut Itu Akan Mencerna Fibros Kompleks Daripada Arabinuxilan Jadi Silanas Disini Silannya Yang Diambil Jadi Silan Yang Laruk Maupun Didak Laruk Air Begitu Juga Dengan Faktin Yang Ada Pada Jagung Pada DDGS Pada SBM Maupun Juga Pada Dedak Jadi Rice Sprint Sehingga Membebaskan Protein Karbohidrat Dan Lemak Yang Masih Terjebak Tadinya Terenkapsulasi Tadinya Oleh NSP Untuk Dapat Dicerna Oleh Enzym Endogen Yang Diasetkan Oleh Ayam Itu Sendiri Dan Diserap Selanjutnya Oleh Usus Dengan Lebih Mudah Menjadi Sumber Nutrisi Nah Disini Saya Tunjukkan Kepada Bapak Dan Ibu Sekalian Bagaimana Enzym Kombipro Tersebut Bisa Memastikan Kecenaan Daripada Nutrisi Yang Ada Pada Jagung Jadi Sebagian Protein Itu Yang Ada Pada Jagung Itu Tidak Dalam Kondisi Bebas Jadi Masih Terjebak Oleh Silan Nase Jadi Sebelumnya Saya sudah Sampaikan Pada Slide Sebelumnya Bahwa 98% NSP Dalam Bentuk Silan Yang Ada Pada Jagung Itu Adalah Dalam Bentuk Silan Yang Tidak Larut Air Jadi Sehingga Membutuhkan Enzym Silan Nase Yang Spesifik Untuk Bisa Melepaskan Protein Yang Masih Dijebak Oleh Silan Yang Tidak Larut Air Tersebut Jadi Hanya 60% Energi Yang Tersedia 40% Sisanya Masih Terjebak Dalam Ikatan NSP Jadi Ikatan NSP Yang Bentuknya Selulus Pektin Dan Silan Jadi Dengan Pemberian NSP Pektinase Silanase Protease Dan Selulase Dari Pemakaian Jagung Tersebut Tentu Akan Lebih Meningkatkan Keterjaan Energi Menghidrolisa Berbagai Struktur Protein Yang Ada Pada Jagung Tersebut Dan Juga Meningkatkan Ketersediaan Daripada Protein Itu Sendiri Jadi Bio Availabilitas Daripada Protein Nah Apa Keunggulan Dan Keunggulan Daripada Pemakaian Endosain Kombi Pro Ini adalah Produk Yang Mungkin Sudah Boleh dibilang Cukup unik Karena Belum banyak Yang Tersedia Di pasaran Enzim Yang Punya Kombinasi Unik Dimana Keunggulannya Disini Ada Enzim Protease Yang Konsorsium Jadi Enzim Protease Yang Gabungan Dimana Bekerja Secara Optimal Mencernak Protein Baik Pada PH Asam Maupun Juga Pada PH Basah Jadi Yang Problemnya Itu Jadi Enzim Alami Yang Diaselkan Oleh Ayam Maupun Babi Termasuk Juga Manusia Itu Tidak Mampu Bekerja Pada Usus Suasana Basah Jadi Manakala Protein Itu Sudah Lewat Dari Usus Yang Suasana Asam Otomatis Tidak Mampu Lagi Dicerna Oleh Sistem Pencanaan Kita Mampu Menghasilkan Kecenahan Crude Protein Dan Sumber Energi NSP Dan Lemak Dari Sediaan Pakan Sepanjang Ruas Saluran Pencanaan Dapat Menghemat Kandungan Crude Protein Sebanyak 5-77 5% Dari Existing Fit Formula Jadi Satu Maksudnya Kalau Kita Membuat Pakan Layer Katakanlah Proteinnya Itu 17,5% Nah 7,5% Dari 17,5% Itu Itu Bisa Dikurangi Kadar Proteinnya Dan Juga Bisa Menyumbang Tambahan Energi Metabolisme Sebanyak 50 Kilokalori Per 1 Kilogram Makan Nah Ini Jadi Dari Pemakaian Energi Sain Kompi Pro Ini Bapak Dan Ibu Sekalian Nanti Bisa Melakukan Reformulasi Dengan Mengurangi Crude Protein Sebanyak 5 Sampai 7,5% Dari Total Dikalikan Dulu Dari Total 17,5% Kalau pada Pakan Layer Atau 18,5% Pada Pakan Layer Begitu Juga Dengan Pada Pakan Broiler Nanti Kita Punya Datanya Mengurangi Cemaran Amonia Dan Gas Metan Dalam Lingkungan Kandang Dengan Maksimalnya Kecenahan Crude Protein Karbohidrat Dan Lemak Yang Terkandung Dan Sekaligus Meningkatkan Keuntungan Dari Saving Cost Maksudnya Meningkatkan Keuntungan Dari Saving Cost Yang Kita Dapatkan Dari Pengurangan Pemakaian Crude Protein Dan Juga Penghematan Pemakaian Bahan Baku Sumber Energi Lain Seperti Palm Oil Dalam Penyusunan Ransum Pakan Nah Ini Isinya Jadi NSM Kombi Pro Kita Nanti Bapak Dan Ibu Sekalian Silahkan Kami Jadi Mengandung Protease Konsorsium Sebanyak 600.000 Unit Per gramnya Jadi Kalau Satu Kilonya Itu Tinggal Dikalikan Seribu Jadi Mengandung 600.000 Unit Enzyme Protease Baik Alkali Maupun Yang Eksin Begitu Juga Mengandung Protein Enhancing Faktor Jadi Mengandung Faktor Peningkatan Protein Jadi Makanya Kalau Terjadi Reformulasi Yang Sangat Mendadak Ini Ayam Tidak Terlalu Stress Maupun Anak Babi Pun Juga Sekalipun Tidak Terlalu Stress Karena Memang Sudah Ada Protein Buffernya Yang Memang Siap Untuk Diserap Oleh Usus Ayam Maupun Babi Nah Ini Matriknya Nanti Silahkan Bapak Dan Ibu Sekalian Bisa Saya Bagikan Ini Jadi Untuk Bisa Dimasukkan Kedalam Matrik Formula Pakannya Nah Ini Efek Daripada Endersim Kombi Pro Pada Protein Dan Digestibility Jadi On Protein And Digestibility Jadi Ini Dilakukan Di Bangkok Animal Research Center Di Cula Longkong University Bekerjasama Dengan Cula Longkong University Jadi Ini Experimental Desainnya Kurang Lebih Seperti Ini Jadi Ini Ada Penambahan Enzim Bidase Disini Tidak Ada Positif Dan Negatif Kontrol Ini Pada Broiler Jadi Tentu Buat Rekan Rekan Yang Memang Memformulasi Pakan Buat Broiler Yang Di Beat Milk Jadi Disini Dengan Yang Positif Kontrol Positif Kontrol Dengan Yang Di Top Up Saja Dan Yang Negatif Kontrol Yang Di Reformulasi Dimana Proteinnya Dikurangi Jadi Challenge With 7,5% Protein Diturunkan Jadi Diturunkan Proteinnya Sebanyak 7,5% Dari total 21% Sebelumnya Ini Didapatkan Body Weight Gainnya Itu Masih Relatif Kalah Dibandingkan Dengan Yang Di Positive Kontrol Yang Di Top Up Disini Yang Ada Di Enzim Pit Taser Terus Pit Intake Disini Yang Lebih Rendah Jadi Pit Intake Dia Lebih Menang Terus Bandingannya Dengan Positive Kontrol Yang Diberikan Enzim Pitase Saja Dengan Yang Proteinnya Diturunkan Namun Menggunakan Enzim Kombi Pro Dimana Sudah Ada Enzim Pitase Nya Juga Di Dalamnya Ini Fit Conversinya Sama Namun Total Cost Pakannya Tentu Lebih Rendah Yang Ini Jadi Ini Gambarannya Jadi Improve FCR In Top Up Metric Sebanyak 4 Poin Terjadi Peningkatan Ini Pit Conversinya Namun Saving Costnya Sebanyak 8-10 USD Per ton Pakan Jadi Yang Diberikan Bambi Pro Dengan Negatif Kontrol Jadi Dengan Yang Dicallenge Proteinnya Diturunkan Sebanyak 75% Nah Ini Yang Di Filipin Di Layer Jadi Dilakukan Studinya Pada Ayam Telur Umur 29-29 Minggu Selanjutnya Dilanjutkan Lagi Di 39-50 Minggu Ini Gambaran Hasilnya Jadi Yang Positive Control Produksinya Sebanyak 89 Begitu Diberikan Top Up Kombi Pro Dia Langsung Naik 92,49 Namun Yang Direformulasi Jadi Yang Direformulasi Dimana Total Proteinnya Turunnya 1% Jadi Kurang lebih Sekitar 7,5% Dikali Dengan Total Protein Sebelumnya Jadi Total Pengurangannya Sebanyak 1% Dari Sebelumnya Ini Tentu Kalah Dibandingkan Dengan Yang Ditop Namun Namun Masih Lebih Baik 1% Dibandingkan Dengan Yang Positive Control Jadi Gitu Juga Dengan FCR FCR Di sini 2,05 Namun Di sini Lebih tinggi Sedikit 0,4 Poin Namun Petenak Akan Mendapatkan Keuntungan Dari Saving Cost Penurunan Daripada Proteinnya Jadi Mengurangi Jumlah Energi Pakan Dan Protein Tidak Secara Nyata Menekan Produksi Layar Seperti Yang Diharapkan Faktanya Layar Memiliki Semua Parameter Produksi Yang Sebanding Dengan Ayam Layar Yang Diberikan Pakan Kontrol Positif Nah Ini Pada Ayam Yang Umur 39 50 Minggu Ini Diperbandingkan Dengan Yang Negatif Kontrol Terus Negatif Kontrolnya Dikasih Kombi Pro Jadi Disini Positive Kontrol Dia 93% Begitu Dikurangi Namun Tanpa Ada Tambahan Kombi Pro Jadi Dikurangin Proteinnya Namun Tidak Ditambahkan Kombi Pro Langsung Produksinya Turun Tapi Yang Diberikan Kombi Pro Produksinya Hampir Imbang Dan FDRnya Sedikit Kalah Jadi 0,05 Namun Dari Selisih Kos Makannya Ini Lebih Ekonomis Dibandingkan Dengan Yang Positive Kontrol Nah Jadi Ini Gambaran Dari Pemakaian Enzim Kombi Pro Pada Ayam Betul Jadi Ada Juga Kita Punya Enzim Pro 700 Jadi Enzim Protease Asam Alkali Dan Protease Asam Dan Protease Alkali Dari Proses Produksi Oleh Bakteri Khusus Memastikan Kecenaan Lebih Baik Dari Protein Nabati Jadi Kalau Yang Ini Kandungannya Lebih Tinggi Jadi 700 Juta Kalau Yang Tadi Kombi Pro Mengandung 600 Juta Kalau Ini Mengandung 700 Juta Cuman Tidak Mengandung Enzim Pitase Dan Juga Tidak Mengandung Enzim Silanase Yang Tinggi Jadi Ini Dikhususkan Untuk Pemakaian Pada Pakan Pre Starter Dan Starter Nah Ini Matriknya Jadi Matriknya Seperti Ini Nah Ini Efek Pemakaian Enzim Pro 700 Pada Layer Juga Juga Ada Pengaruhnya Dia Masih Lebih Bagus Jadi Disini Yang Pro 700 Dengan Yang Kontrol Jadi Ada Peningkatan Kurang Lebih Sebanyak 1,5% Produksi Telurnya Dibandingkan Dengan Yang Kontrolnya Begitu Juga Dengan Yang Di Broiler Pemakaian Daripada Pro 700 Impact Daripada FCR Pada Minggu Ke 6 Itu Yang Dicelen 5% Proteinnya Diturunkan Namun Ditambah Enzim Itu Dapat 1,63 Jadi Selisih Cuma 0,01 Namun Disini Selisihnya 0,03 Namun Jauh Juga Kos Makannya Lebih Signifikan Lebih Rendah Dibandingkan Dengan Yang Positive Control Jadi Penghematan Dengan Pengurangan Pemakaian Sumber Protein Secara Alamiah Tinggi Jadi Berdasarkan Jenis Bahan Baku Sumber Protein Yang Digunakan Nah Disini Keunggulan Dan Keunggulan Dari Pemakaian Enerzaim Pro700 Jadi Hampir Kurang Lebih Sama Jadi Dia Pun Juga Bisa Dicelen Dengan Penurunan Protein Yang Cukup Tinggi Antara 5 7 Tentu 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 Target Target Untuk Saving Cost Nah Kaitannya Dengan Kita Melakukan Reformulasi Untuk Menurunkan Kandungan Krur Protein Agar Target Bisa Dapat Jadi Dari Sisi Ayam Terpenuhi Kebutuhan Asam Aminonya Dari Sisi Pengusaha Juga Bisa Menekan Cost Produksi Pakannya Dari Sisi Kenyamanan Lingkungan Tuntutan Pasar Juga Bisa Dipenuhi Karena Pertanakan Dimana Kita Memelihara Ayam Kita Atau Kena Babi Kita Itu Tidak Menjadi Sumber Pencemaran Bau Maupun Sumber Perkembangan Daripada Serangga Jadi Lalat Dalam Hal ini Jadi Bagaimana Kita Nurunkan Krur Protein Tersebut Secara Signifikan Namun Tidak Mengorbankan Ayamnya Dan Sekaligus Bisa Saving Cost Dan Lingkungan Pun Juga Jadi Lebih Nyaman Tentu Disini Disamping Menggunakan Enzim Kami Tawarkan Kami Juga Punya Option Tawarkan Ke Bapak Dan Ibu Sekalian Itu Menggunakan Bahan Baku Yang Non Konvensional Namun Punya Nilai Digestibility Dan Ketersediaan Daripada Protein Sekaligus Energi Juga Yang Jauh Lebih Tinggi Sehingga Bisa Menekan Daripada Protein Yang Harus Ada Dalam Ketian Pakan Jadi Disini Kami Punya Neosoyaprotein Jadi Soya Hydrolase Protein Jadi Menekan Cost Produksi Pakan Dan Maksimalkan Ketersediaan Daripada Peptida Yang Digunakan Sebagai Sumber Asam Amino Jadi Peptida Sendiri Tentu Sebagai Sumber Asam Amino Mengapa Availabilitas Jadi Ketersediaan Daripada Asam Amino Itu Jauh Lebih Penting Daripada Crude Protein Disini Disampaikan Dalam Literatur Yang Saya Ambil Meskipun Nilai Crude Protein Itu Dicantumkan Pada Label Pakan Jadi Pada Pakan Yang Kita Beli Bahkan Pada Formula Yang Kita Buat Juga Itu Pasti Selalu Mencantumkan Berapa Crude Protein Yang Tersedia Yang Terkandung Dalam Pakan Tersebut Yang Terkandung Dalam Formula Pakan Yang Kita Bikin Nah Itu Pasti Mencantumkannya Crude Protein Jadi Jarang Yang Mencantumkan Asam Amino Yang Digestible Jadi Meskipun Nilai Crude Protein Dicantumkan Dalam Label Pakan Dan Juga Dalam Beberapa Rekomendasi Pakan Ternak Akan Tetapi Hewan Ternak Sendiri Lebih Membutuhkan Ketersediaan Daripada Asam Amino Yang Didapatkan Dari Kecernaan Protein Dalam Bentuk Peptida Jadi Protein Itu Harus Dicerna Dulu Oleh Enzim Protease Dirubah Dalam Bentuk Peptida Baru Nanti Peptida Ini Akan Dipecah Pecah Lagi Menjadi Asam Amino Lysin Adalah Asam Amino Pembatas Pertama Makanya Selalu Acuannya Seorang Nutritionist Atau Formulator Bahkan Bapak Anibus Kalian Yang Memang Membuat Pakan Sendiripun Juga Sekarang Sudah Mendalami Tentang Formulasi Menggunakan Lysin Sebagai Asam Amino Pembatas Pertama Dalam Sediaan Pakan Yang Dibuat Jadi Dan Lysin Ini Kebetulan Sumbernya Kalau kita Tidak Tambahkan Dari Luar Itu Bersumber Dari Bahan Dasar Kedele Jadi Kita Menggunakan Bukan Bentuk Biji-bijian Kedele Tersebut Menggunakan Soya Bidmil Soya Bidmil Ini Sebagai Sumber Lysin Yang Paling Utama Jadi Sambing Sumber Protein Jadi Tentu Dengan Menggunakan Soya Neoprotein Atau Soya Hydrolyse Protein Ini Bisa Mengurangi Sebagian Pemakaian Daripada Soya Bidmil Nantinya Begitu Juga Bisa Menggantikan Secara Total Pemakaian Daripada Fish Mil Dan Juga Sumber Protein Yang Lain Dan Rekomendasi Dari Pemakaian Lysin Diberikan Secara Total Dan Berbasis Pada Standar Ileal Digestible Jadi Standar Kecernaan Yang Ada Asam Amino Yang Ada Di Ilium Jadi Standar Ileal Digestible Merumuskan Nutrisi Pakan Berdasarkan Standar Ileal Digestible Memungkinkan Seorang Nutrisionis Atau Formulator Memperhitungkan Kandungan Asam Amino Yang Dapat Digunakan Tersedia Dalam Pakan Dan Lebih dekat Memenuhi Kebutuhan Asam Amino Hewan Ternak Sembari Meminimalkan Kelebihan Ekskresi Dalam Bentuk Nitrogen Kelingkungan Jadi Kalau kita Sudah Bisa Menyediakan Asam Amino Yang Tersedia Jadi Menyajikan Asam Amino Yang Tersedia Dalam Formula Pakan Yang Kita Bikin Itu Dengan Sendirinya Akan Bisa Mengurangi Ekses Daripada Asam Amino Terbuang Atau Prodin Yang Terbuang Yang Nantinya Akan Dirubah Bentuknya Menjadi Nitrogen Yang Dimana Amonia Sendiri Tersusun Dari Nitrogen Jadi Kelingkungan Nah Ini Jadi Neosoyaprotein Yang Kita Punya Namanya Soya Hydrolyse Protein Atau Neosoyaprotein L Adalah Komponen Pepida Sebagai Sumber Asam Amino Secara Langsung Dapat Diserap Oleh Usus Tanpa Memerlukan Enzim Protease Untuk Mencernanya Nah Ini Kelebihannya Jadi Dengan Bapak dan Ibu Sekalian Nanti Menggunakan Sumber Protein Alternatif Ini Yang Tadinya Bikin Makan Kandungan Protein 18% Itu Bisa Diturunkan Sebanyak 1% Kalau Kita Menggunakan Neosoyaprotein Tanpa Ada Tambahan Enzim Terlebih Dahulu Tapi Dengan Ada Tambahan Enzim Tentunya Akan Lebih Maksimal Lagi Kandungan Protein Yang Bisa Diturunkan Karena Sebagian Protein Disediakan Langsung Yang Bisa Diserap Menjadi Peptida Dan Amino Namun Sumber Protein Dari Bungkil Kedle Dari MBM Maupun Sumber Lain Yang Mesti Membutuhkan Kerja Daripada Enzim Itu Bisa Dimaksimalkan Kecernaannya Dengan Penambahan Enzim Exogen Yang Kita Tambahkan Dari Luar Sehingga Kalau Kita Tambahkan Dabal Dua-duanya Ini Tentu Akan Bisa Menekan Kandungan Protein Itu Akan Lebih Signifikan Lagi Sehingga Bisa Mengurangi Juga Dampak Kelingkungannya Itu Jauh Lebih Signifikan Lagi Dari Limbah Berupa Amoniak Maupun Ampul Gas Yang Lainnya Secara Langsung Dapat Diserap Oleh Usus Tanpa Memerlukan Enzim Protease Untuk Mencernanya Sumber Protein Abati Dengan Tingkat Kecernaan Yang Sangat Tinggi Dan Tentu Ini Yang Paling Penting Juga Kenapa Isu ASF Itu Ada Dalam Artian Sampai Kejadian ASF Ini Ternyata Ya Ada Dugaan Walaupun Ini Hanya Sebatas Dugaan Namun Belum Ada Buktinya Namun Ini Tentu Sudah Membuat Juga Petenak Khawatir Terutama Petenak Babi Tidak Lagi Berani Menggunakan Plasma Protein Padahal Plasma Protein Itu Adalah Sumber Protein Yang Paling Tinggi Serapannya Sama Seperti Neosoya Protein Namun Karena Pertimbangan Bioscurity Dimana Ditengarai Plasma Protein Itu Bisa Mengandung Sumber Penyakit Seperti Katalah Virus ASF Makanya Sekarang Di Taiwan Di Cina Di Filipin Termasuk Juga Di Thailand Yang Saya Dapat Informasi Banyak Pertanak Babi Yang Tidak Berani Lagi Menggunakan Plasma Protein Sebagai Sumber Protein Jadi Menggantikan Dengan Sumber Protein Lain Yang Tidak Punya Resiko Dari Sisi Atau Isu Masalah Bioscurity Nah Ini Ada Perbandingan Nilai Nutrisi Dari Beberapa Sumber Protein Utama Di Pasaran Saat Ini Pasaran Dunia Tentunya Mungkin Di Indonesia Masih Terbatas Baru Hanya Sebatas Kita Menggunakan Soya Bean Meal Yang Grid A Maupun Yang High Pro Soya Bean Meal Yang Dehul Begitu Juga Menggunakan Yang Peacemil Ada Beberapa Daerah Baik Pertanakan Ayam Maupun Pertanakan Babi Yang Dekat Dengan Sumber Pengolahan Ikan Itu Masih Bisa Mendapatkan Sumber Tepung Ikan Walaupun Mungkin Pengolahannya Masih Semi Tradisional Jadi Masih Belum Terlalu Baik Sehingga Tingkat Resiko Kandungan Daripada Giserosin Masih Cukup Tinggi Nah Disini Ada Soya Bean Meal Yang High Pro Dimana Protein 48% Terus Ada Yang Soya Bean Meal Yang Grid E Grid A Itu 50-68% Namun Ini Tentu Jarang Sekali Tersedia Di Pasaran Kita Di Indonesia Yang Ini Pun High Pro Ini Sangat Sulit Didapet Nah Kami Juga Mempunyai Saat Ini Ada Dua Sumber Protein Yang Kita Mau Tawarkan Kepada Bapak Dan Ibu Sekalian Baik Ketena Ayam Baik Untuk Pakan Yang Prestater Stater Broiler Maupun Layer Termasuk Juga Pakan Layer Sekalipun Dan Juga Pakan Babi Baik Yang Prestater Stater Maupun Pakan Induk Jadi Untuk Menggantikan Pemakaian Daripada Tepung Ikan Jadi Kita Punya Apsa Yang F68 Sama Yang Neoprotein Dari Soya Jadi Ini Ada Perbandingannya Nanti Bapak Dan Ibu Sekalian Silahkan Dipelajari Lagi Ini Saya Enggak Ulas Secara Detil Dibacakan Semua Nanti Slide-nya Kami Akan Bagikan Ke Bapak Dan Ibu Sekalian Ini Yang Soya Hydrolyzed Protein Jadi Mengandung 99% Protein Yang Terserap Protein Yang Didigest Dan Juga Sekaligus Diserap Jadi Dia Protein 49% Jadi Total Amino Exit 48,9% Yang Didigestible Protein Sebanyak 48,8% Jadi 99% Didigest Protein Ini Asam Aminonya Dan Ini Energinya Jadi Kalau Energinya Untuk Ayam Sebanyak 3600 Jadi Hampir Lebih tinggi Sedikit Dibandingkan Dengan Jagung Begitu Juga Dengan Apa Namanya Energi Metabolisnya Pada Pada Babi Eh sorry Ini Padahal DA Pada Babi Kebalik Ini Keliatannya Sebanyak 3600 MA Pada Ayam Itu 3300 Jadi Hampir Sama Dengan Jagung Nilai Kecangan Tinggi Daripada Neoprotein L Jadi Tidak Saja Lebih Banyak Protein Namun Juga Lebih Banyak Net Energi Yang Bisa Diberikan Jadi Dalam Bentuk Net Energi Bahkan Yang Diberikan Jadi Ada Peningkatan Protein Sebanyak 1% Yang Di Digestible Makanya Berani Mengurangi Protein Sebanyak 1% Dari Protein Sebelumnya Yang Bapak Dan Ibu Sekalian Sudah Biasa Umum Buatkan Buat Ayamnya Manakala Menggantikan Sebagian Sumber protein Yang Selama Ini Dipakai Yang Konvensional Tersebut Menggunakan Yang Sumber protein Yang Baru Ini Dan Juga Sekaligus Bisa Menambahkan Ketersediaan Daripada Energi Metabolismo Jadi Net Energi Net Energi Disini Bukan Belagi Energi Metabolismo Tapi Dalam Untuk Net Energi Sebanyak 45 Kilokalori Per Kilogram Dapat Dihemat Terus Meningkatkan Ketersediaan Energi Mengurangi Dampak Heat Stress Jadi Dengan Sudah Menyediakan Net Energi Tentu Ayam Tidak Perlu Lagi Melakukan Metabolismo Yang Extra Sehingga Bisa Mengurangi Dampak Daripada Heat Stress Dan Yang Lebih Dari Itu Murni Secara Fisik Proses Kimia Dan Konsistensi Singgi Jadi Dari Proses Hidrolisa Sebagai Lawan Dari Proses Fermentasi Jadi Kalau Sumber Protein Yang Diproduksi Dari Proses Fermentasi Biologis Tentu Hasilnya Sangat Variatif Peningkatan Protein Yang Bisa Dihasilkan Dari Proses Fermentasi Bahan Baku Kadanglah Kita Fermentasi Sekarang Soya Kalau Kita Menggunakan Bakteri Untuk Mempermentasi Daripada Soya Tersebut Menghasilkan Protein Yang Lebih Tinggi Namun Karena Cuacanya Tidak Mendukung Kelembamannya Tidak Mendukung Temperaturnya Tidak Mendukung Tentu Perkembangan Daripada Bakterinya Tersebut Tidak Akan Optimum Nah Dengan Perkembangan Bakteri Tidak Optimum Otomatis Kemampuan Menghasilkan Peningkatan Protein Pun Juga Akan Tidak Maksimal Nah Ini Kendalanya Proses Hidrolisa Dengan Proses Fermentasi Biologis Jadi Jadi Kalau Proses Hidrolisa Memang Menggunakan Proses Kimiawi Jadi Menggunakan Hidrogen Tentunya Air Dalam hal ini Dan Disamping Juga Bahan-Bahan Yang Lain Tentu Kalau Proses Fermentasi Menggunakan Bahan Biologis Jadi Menggunakan Apakah Itu Ragi Apakah Itu Bakteri Tertentu Nah Ini Tentu Sangat Variatif Sekali Hasil Yang Bisa Didapatkan Bahan Alami Murni Dengan Standar Higienis Yang Tinggi Bebas Dari Kontaminasi Dan Kandungan Salmonella Istamin Ya Jelas Jadi Tidak Mengandung Istamin Maupun Mengandung Polatil Basic Nitrogen Yang Biasanya Bermasalah Dengan Bahan Protein Asal Hewani Tentu Bebas Juga Dari Bahaya Biologis Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Jadi Bebas Dari Isu Yang Berkaitan Dengan Masalah Bioscurity Jadi Misalnya Virus Satu Bakteri Yang Sangat Diskan Terbawa Dari Sumber Protein Plasma Nah Ini Makanya Kenapa Di Cina Sekarang Ya Terutama Usus Untuk Pertanak Babi Yang Karena Memang Dianapkan Sama Problem ASF Tersebut Jadi Sangat Menghindari Sekali Sekarang Kemakaian Protein Sumber Protein Yang Asal Plasma Nah Jadi Neoprotein Sendiri Fokus Pada Fungsional Peptida Bukan Sebagai Crude Protein Jadi Disini Neoprotein Yang Kami Akan Sediakan Buat Bapak Dan Ibu Sekalian Yang Berminat Untuk Menggunakan Baik Untuk Dipakan Ayam Maupun Pakan Babi Terkama Ayam Yang Masih Kecil Jadi Ayam Prestater Termasuk Ayam Yang Transisi Dari Pullet Mau Ke Layer Yang Biasanya Fit Intiknya Sulit Dikapet Itu Sangat Terbanggu Sekali Kalau Menggunakan Neoprotein Nantinya Untuk Bisa Memenuhi Ketersediaan Daripada Asam Amino Karena Fit Intiknya Kurang Otomatis Ketersediaan Asam Aminonya Juga Akan Berkurang Namun Dengan Diberikan Neoprotein Walaupun Fit Intiknya Tidak Meningkat Secara Signifikan Namun Ketersediaan Asam Aminonya Itu Akan Lebih Meningkat Karena Dia Asam Amino Yang Bypass Yang Langsung Bisa Disrap Oleh Usus Karena Dia Disediakan Dalam Bentuk Fungsional Peptida Jadi Bukan Dalam Bentuk Sediaan Grus Protein Nah Disini Bentuk Absorpsinya Protein Ini Kami Tampilkan Sayang Tidak Punya Datanya Yang Di Ayam Namun Kami Punya Datanya Yang Di Sapi Anak Sapi Maupun Juga Di Babi Ternyata Berbeda Antara Kondisi Absorpsi Protein Dalam Amino Yang Ada Di Sapi Dengan Yang Ada Di Babi Jadi Yang Di Babi Yang Biru Ini Jadi Peptidanya Itu Itu Akan Lebih Banyak Diserap Di Usus Halus Jadi Small Intestine Dibandingkan Dengan Peptida Yang Di Absorpsinya Di Stomach Nah Namun Sebaliknya Pada Sapi Ternyata Peptida Itu Banyak Diserap Dalam Bentuk Dalam Bentuk Peptida Sejak Saat Di Stomach Jadi Sejak Dilambung Namun Sangat Kecil Diserap Di Small Intestine Jadi The Majority Of Dietary Protein Absorb Dalam Bentuk Peptida Bukan Dalam Bentuk Amino Exit Jadi Di Awal Itu Jadi Diserap Dalam Bentuk Peptida Jadi Bukan Dalam Bentuk Asam Amino Fungsi Spesifik Daripada Peptida Jadi Ini Ada Beberapa Fungsi Spesifik Daripada Peptida Yang Ada Di Bahan Baku Kita Punya Jadi Yang Di Neoprotein Jadi Meningkatkan Kesehatan Saluran Pencenaan Karena Apa Karena Dia Mengandung Peptida Yang Gugus Asam Aminonya A Dan C A Ini Arginin C Ini Cistin Jadi Peptida Yang Arginin Dan Cistin Ini Menstimulasi Perbanyakan Daripada Jumlah Bakteri Yang Baik Jadi Ternyata Dia Membantu Juga Untuk Membantu Perbanyakan Daripada Bakteri Lactobacillus Bacillus Terus Peptida Yang Jenis GALK Jadi Glycine Arginin Glycine Glycine Ini Menstimulasi Pengembangan Daripada Dan Regenerasi Daripada Pilih-pilih Usus Nah Jadi Peptida Jenis Ini Ternyata Berfungsi Untuk Membantu Menstimulasi Perkembangan Daripada Pilih-pilih Usus Pada Saluran Pencenaan Terus Ada Juga Peptida Yang Dalam Soya Protein Tersebut Mengandung Umami Jadi Peptida Yang GAG Jadi Ini Seafood Flavor Peptide Jadi Pada Babi Pada Anak Babi Tidak Perlu Lagi Menggunakan Apa Namanya Itu Aromatik Jadi Aroma Kepung Ikan Aroma Panili Aroma Coklat Jadi Dengan Menggunakan Ini Ya Tentu Produk Yang Aroma Itu Yang Tidak Punya Nilai Nutrisi Itu Tidak Perlu Lagi Ditambahkan Begitu Juga Di Ayam Walaupun Dia Tidak Punya Alat Perasa Namun Karena Seperti Kalau Ayam Kasih Kasih Tepung Tepung Ikan Pun Naksu Makannya Bagus Nah Ini Kita Bisa Menggantikan Jadi Ada Karena Dia Mengandung Siput Flavor Feptide Jadi Mengandung Umami Terus Juga Mengandung Peptida Yang TC Yang Berfungsi Untuk Menstimulasi Sistem Imun Jadi Polimorfo Nuklear Daripada Limposid Pada Sistem Imunitas Dan Juga Punya Peptida Yang Feel Good Spear Nah Ini Ya Tentu Kalau Peptida Ini Macem-macem Seperti Ini Kami Punya Di Neoprotein Itu Tidak Punya Peptida Yang Mempunyai Epek Mimik Epek Of Dopamin Jadi Kalau Mimik Epek Dopamin Ini Artinya Bisa Menimbulkan Epek Halusinasi Jadi Seperti Apa Namanya Menggunakan Drug Menggunakan Sabu-sabu Ya Jadi Ini Kalau Sabu-sabu Itu Orang Bikin Sabu-sabu Ya Peptidanya Itu Seperti Ini Susunannya LGAGS Nah Ini Dia Akan Bisa Menimbulkan Mimik Epek Of Dopamin Dari Neoprotein Tersebut Ya Jadi Peptida Yang Terkandung Dalam Neoprotein Yang Kami Punya Ini Punya Fungsi Untuk Improve Gut Morphology Karena Dia Punya Peptida Yang AC Dan Juga Peptida Yang GALG Terus Juga Bisa Meningkatkan Palletibilitas Jadi Palletibiliti Enhacer Jadi Meningkatkan Palletibilitas Karena Dia Punya Seafood Flavor Feptide Jadi Umami Jadi Peptidanya Itu GA Dan G Terus Ada Juga Peptida Yang Berfungsi Sebagai Immun Modulator Jadi Dengan Pemberian Neoprotein Ini Nantinya Dalam Jumlah Yang Memang Bisa Memenuhi Ketersediaan Asam Amino Peptida Sebagai Sumber Asam Amino Namun Juga Sekaligus Bisa Mengurangi Pemakaian Daripada Aroma Yang Untuk Di Babi Biasanya Umum Begitu Juga Tanpa Perlu Lagi Menggunakan Immun Immun Modulator Jadi Katanya Menggunakan Lisosin Menggunakan Beta Glukan Gitu Ya Karena Kalau Kita Sudah Memberikan Ini Secara Rutin Pada Ternak Kita Jadi Imunitas Ayam Pada Saat Dipaksin Respon Imunnya Pun Juga Akan Terbantu Dengan Maksimal Lebih Terbentuk Karena Mengandung Immun Modulator Dari Peptida Yang T Dan C Ini Nah Ini Tergambarkan Efek Peptida Yang A Dan C Kaitannya Dengan Perkembangan Daripada Mikrobiota Pada Usus Jadi Peptida Yang Arginin Dan Cistin Ya Itu Mensupport Perkembangan Daripada Bakteri Baik Yang Ada Di Usus Ya Jadi Yang Ada Di Intestin Maupun Yang Ada Di Veses Yang Di Vekal Jadi Disini Digambarkan Basilus Subtilis Ya Yang Dikontrol Itu Jumlahnya Cuma Cuma 3,28 Di Disini Pada Saat Diberikan Dengan Dosis Yang Katanya 100 PPM Ya Ini Naik Jadi 7,4 Bahkan Yang 50 PPM Pun Juga Pemakaian Peptida Ini Ini Sudah Meningkatkan Bakteri Yang Basilus Subtilis Ini Menjadi Dua Kali Lipatnya Jadi 7,6 Begitu Juga Yang Di Intestin Yang Tadinya Di Intestin Itu Tidak Ada Karena Basilus Subtilis Ini Memang Tidak 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 Secara Normal Ada Dalam Usus Yang Tadinya Tidak Ada Menjadi Ada Jadinya Jadi Yang Mungkin Tadinya Jumlahnya Sangat Ada Jumlahnya Sangat Sedikit Sekali Sehingga Meningkat Secara Signifikan Setelah Diberikan Treatment Pepida Ini Secara Terus Menerus Jadi Pada Kondisi Normal Tidak Lagi Diperlukan Pemberian Probiotik Jadi Bapak dan Ibu Sekalian Kalau Sudah Menggunakan Neoprotein Ini Nantinya Dengan Sendirinya Akan Menghemat Kos Dari Pemakaian Probiotik Jadi Tidak Perlu Lagi Bapak dan Ibu Sekalian Membeli Probiotik Untuk Ditambahkan Dalam Campuran Pakannya Karena Ini Sudah Sebagai Sumber Probiotik Pepida AC Ini Jadi Bagaimana Mekanisme Kerjanya Daripada Pepida Yang Ada Jadi Pepida Yang Tidak Untuk Best Disease Resistant Jadi Untuk Punya Daya Tahanan Tubuh Terhadap Ayam Terhadap Penyakit Yang Baik Tentunya Dan Untuk 100% Registibility Reduce Metabolic Load Dan Heat Increment Sehingga Meminimalkan Stress Dan Pepida Yang AC Dan Pepida Yang GULG Jadi Mempromote Alley Guard Development Jadi Perkembangan Daripada Sistem Pencenaan Pada Masa-masa Awal Pertumbuhan Daripada Ayam Tersebut Makanya Ini Sangat Baik Sekali Diberikan Pada Pakan Yang Prestater Stater Baik Itu Ayam Maupun Babi Nah Ini Ada Di Ayam Lagi-lagi Tentu Bapak Dan Ibu Sekalian Disini Kalau Ada Yang Sebagai Formulator Atau Nutritionist Di Pit Mill Yang Memang Umum Memproduksi Pakan Broiler Disini Ada Kami Punya Data Jadi Ada Pemakaian Daripada Neoprotein Sebanyak 1,25% Untuk Mereplice SBM Dan Juga 2,5% Untuk Mereplice SBM Dan Disini Pemakaian Yang Positive Control Mengandung 2,5% Pismil Disini Ditunjukkan Yang Pemakaian 1,25% Artinya Sebanyak 12,5% Kilo Neoprotein Mereplice SBM Itu Didapatkan FCR Lebih Baik Dibandingkan Dengan Basal Diet Jadi Yang Corn Soyabe Milk Based Diet Even Dibandingkan Dengan Yang Posit Control Menggunakan Pismil Jadi Pismil Masih Kalah FCR Nah Karkas Analisisnya Juga Sama Di Karkas Analisisnya Jadi Dressing Brace Tides Wing Dan Abdominal Fat Terutama Kalau Bisa Lihat Untuk Bisa Ningkatkan Yieldnya Berarti Menurunkan Abdominal Fat Jadi Kalau Abdominal Fat Turun Di Karkas Yang Diproduksi Itu Otomatis Pengusaha Yang Punya RPH Itu Akan Mengalami Peningkatan Keuntungan Karena Yieldnya Naik Jadi Disini Cuma Nanya 1,48% Dibandingkan Dengan Menggunakan Tepung Ikan Begitu Juga Dengan Triglycerate Jadi Kalau Kita Mau Menggunakan Neoprotein Ini Untuk Memproduksi Pakan Telur Yang Diperkaya Omega 3 Kaligus Mendurunkan Kolesterol Begitu Juga Dengan Memproduksi Telur Yang Diperkaya Omega 3 Maupun Mendurunkan Tadar Kolesterol Pada Kuning Telur Tersebut Pemakaian Neoprotein Itu Sangat Signifikan Bisa Menurunkan Kadar Kolesterol Jadi Disini Kolesterol Total Kolesterol Turun Jadi 100 Namun Yang Paling Signifikan Menurun Adalah Triglycerate Jadi To So Yeah And Terima kasih. Terima kasih. Sudah nyamuk Pak Jal? Sudah nyamuk Pak Jal? Halo Pak Jal? Sudah? Sudah. Oke, oke. Saya lanjutkan Pak Jal. Karena ini memang banyak data-data yang kami mau sharing ke Bapak dan Ibu sekalian. Baik untuk petenak ayam maupun petenak babi. Jadi yang memang join pada presentasi kami sore hari ini. Jadi kami punya data-data bagus sekali. Untuk lebih menekan performen usaha tenaknya. Begitu juga sembari kita menurunkan kos daripada pakannya sendiri. Nah ini pada babi. Jadi mohon maaf Bapak ya Ibu yang memang usaha di ayam. Jadi tentunya saya adil juga harus menyampaikan data-data yang ada di babi. Karena ada beberapa juga. Jadi mode of expressionnya tidak. Dan juga mempengaruhi daripada mid-colour pada babi. Nah ini ada trial lapangan pada anak babi. Jadi pada babi yang berat 10-25 kilo. Dengan formula pakannya yang kurang lebih seperti ini. Dimana neoprotein yang dipakai tengah-tengah. Namun menggunakan fermented soybean juga. Dan hidrolis yeast protein. Jadi ini ada hidrolis yeast protein. Dipakai 2,5 kilo. 25,5 kilo. Dipakai di sini. 10 kilo dibandingkan dengan neoprotein. Karena harganya hampir sepadan. Kostnya hampir sepadan. Nah dimana ada perbedaannya. Jadi perbedaannya di sini. Jadi pada yang kontrol. Jadi di sini pun selisihnya ada. Jadi kalau yang neoprotein 7,5% dipakai. Ya dibandingkan yang kontrol tadi itu. Jadi pada umur 5 minggu. Itu ada selisih bobot babinya. Antara yang ini dengan yang ini. Ya dengan yang neoprotein 7,5%. Sebanyak 1,2 kilo. FCR-nya juga cukup signifikan. 0,06 selisihnya. Jadi mortality sama. Jadi ini yang menggunakan neoprotein. Untuk mereprese 2% daripada piecemeal yang 65%. Jadi piecemeal yang dari Cili. Terus 2% neoprotein bersama dengan feeder meal. Jadi dipakan babi itu. Jadi buat rekan-rekan yang memang dari feed meal. Yang bisa mempertimbangkan menggunakan feeder meal. Untuk memproduksi pakan buat babi yang grower. Ini bisa dipertimbangkan dengan pemakaian neoprotein ini. Bisa diberikan secara bersamaan. Jadi untuk mereplace 2% daripada pemakaian piecemeal. Dan juga sekaligus menekan daripada cost. Nah ini datanya. Jadi yang low cost. Neoprotein. Di sini ada cost-nya. Cost wage begin low. Dalam bentuk USD. Lebih rendah dibandingkan dengan yang malah low cost. Walaupun di sini cost pakannya lebih rendah secara total. Namun dari total. Untuk menghasilkan 1 kilo dagingnya. Ternyata dia lebih hemat di sini. FCR-nya pun juga jauh lebih rendah. Dibandingkan dengan yang pakan yang low cost. Kesimpulannya, konstitusi pakan lebih sedikit untuk penambahan berat badan. Dan menghasilkan peningkatan FCR yang signifikan. Reaksi berlawanan terhadap efek negatif pemakaian tepung bulu. Dan menciptakan peluang untuk menekan cost produksi pakan. Jadi artinya bisa menekan cost pakan. Ya bisa diberikan bersamaan dengan pemakaian tepung bulu. Nah ini pada babi yang menyusui. Pada babi yang menyusui. Ini diberikan formulanya kurang lebih seperti ini. Jadi ada penambahan neoprotein sebanyak 10 kilo. Di sini pakai face meal-nya 15 kilo. Di sini tidak dipakai lagi. Nanti kita perbandingkan antara yang kelompok babi induk yang menyusui. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah di sini hasil akhir daripada anak babi yang disapih. Ini sangat signifikan sekali perbedaannya. Jadi berat sapihnya rata-rata 8,9 kilo. Walaupun back fat loss-nya. Jadi loss berat babi induk. Dari fat-nya sendiri yang bagian punggungnya itu sebanyak 12,5%. 12,5 kilo. Itu mempengaruhi masa awal estrus. Jadi masa awal estrus lebih tersebut juga berjalan normal. Dibandingkan malah yang susutnya sedikit. Jadi begitu juga dengan yang di sini. Jadi body weight loss-nya dia. Itu sebanyak 35 kilo. Dibandingkan dengan yang di sini. Ini susutnya cuma hanya 11 kilo. Namun anak yang dihasilkan itu beratnya sangat sekil sekali. Nah ini ada pada grower growing pig. Jadi mid quality. Jadi untuk mendapatkan bagaimana daging babinya itu lebih baik kualitasnya. Jadi dia menggunakan neoprotein. Di sini 2%. Di sini fermented soya diganti. Jadi antara fermented soya dengan neoprotein ini harganya kurang lebih hampir sepadan. Jadi di sini piecemeal-nya juga diganti. Jadi nolkan. Jadi tidak lagi pakai piecemeal. Jadi fermented soya maupun piecemeal tidak dipakai. Namun diganti sepenuhnya dengan ini. Tapi sama-sama menggunakan yeast powder. Oke. Nah ini lihat. Jadi crude protein-nya. Jadi nutrient profile-nya. Protein-nya memang turun sedikit. Jadi sebanyak 0,2% turunnya. Regestible protein-nya 13. Ini 13,4. Juga turun. Energy juga tidak jauh beda. Cost-nya hampir sama. Jadi cost pakannya sama. Cost pakannya sama. Jadi kalau ini sebagai produsen. Tentanglah cost pakannya sama. Namun bagaimana hasilnya? Nah hasilnya. Setelah babi itu dipelihara sebanyak selama 30 hari. Yang tadi berat startnya itu 58 kilo. Dia ada peningkatan 23 kilo. Yang tadinya 60 kilo startnya. Dia mengalami peningkatan 87 kilo. Dia ada selisih 27 kilo. Sehingga sisi antara 27 kilo. Peningkatan yang di protein. Dengan yang dikontrol itu ada penambahan 37-6 kilo. Di pertanak akan dapatkan protein. Nah. Dia langsung berlalu. Menurutkan. Dia mengasih. Karena menurutkan. Atau telur maupun protein. Termasuk juga pada broiler. Yang dimana. Protein. Ini signifikan efek dari pemakaian neopin. Dibatkan tepung ikan maupun juga SBM. Nah ini. Perkaitan kualitas. Nah ini ada. Dietary treatmentnya. Jadi yang kontrol. Yang B dan C. Babi diberikan makanan sebanyak selama 28 hari. Sudah gitu di collect. Growthnya. Data per minggu. Nah ini didapatkan. Jadi FCR-nya menurun signifikan sekali. Jadi dari FCR-nya sendiri pun. Selisih antara yang commercial feed. Dengan yang neoprotein itu sebanyak 0,74. Sangat besar sekali. Begitu juga dengan yang low cost diet. Itu masih lebih bagus. Jadi 0,44. Jadi sangat signifikan juga. Sehingga dari feed cost-nya sendiri. Jadi walaupun lebih mahal. 0,38 USD per kilo. Di sini 0,35 yang low cost diet. Jadi pakan yang murah gitu ya. Namun cost untuk penambahan berat badannya. Dia lebih tinggi dibandingkan dengan yang menggunakan neoprotein. Bahkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan cost-nya. Dibandingkan dengan yang commercial feed. Nah ini bagaimana dengan kualitas karkas pada daging babi. Nah ini. Jadi ada pakan komersil. Dibandingkan dengan pakan komersil. Dimana 2,5% diganti dengan neoprotein. Jadi dibelikan selama 40 hari. Setelah dipotong. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi yang formula pool soya bean milk. Jadi lihat bentuk dagingnya seperti ini. Marblingnya juga tidak terlalu banyak. Namun di sini yang 2,5% menggunakan neoprotein. Itu dagingnya lebih terbentuk. Jadi lebih merah. Dan juga marblingnya lebih jelas. Nah bagaimana dengan aksa protein? Punya sumber protein yang lain. Produk ini dirancang untuk menyediakan protein yang sangat mudah dicerna juga. Nah kalau yang ini tentu membutuhkan enzim. Kalau yang tadi neoprotein itu tidak lagi butuh enzim. Namun yang kami punya sumber protein yang lain ini masih membutuhkan keterlibatan enzim protease. Baik yang endogen maupun juga yang exogen. Jadi ini dapat menggantikan 100% sumber protein asal yang hewani. Ini dari proses fermentasi. Nah kalau yang tadi ini bukan dari proses fermentasi yang neoprotein. Sementara yang aksa protein ini kami punya dari proses fermentasi. Proses fermentasi bakteri melalui menggunakan bakteri yang korine bakterium glutamicum namanya. Dan dikombinasi dengan ragi sakaromises kapericiae. Nah sementara sakaromises ini sering digunakan juga sebagai anti-mykotoksin. Bahkan sebagai imunostimulan. Jadi sumber protein yang kami punya ini karena dia mengandung sel dari sakaromises. Ya otomatis ini pun juga bisa akan membantu sekaligus sebagai sumber stimulan. Jadi tidak perlu lagi menambahkan beta-glukan nanti dalam sediakan untuk menstimulasi sistem imunitas daripada ayam. Nah ini protein di indistributinya dan ukuran beratnya. Jadi ukuran partikelnya. Jadi dalton value-nya. Ini protein yang 68% dari aksa protein. Ukuran yang di bawah 500 dalton. Sehingga mudah diserap. Itu sebanyak 67%. Terus yang ukuran antara 500 sampai 1000 dalton. Itu ada 7%. Yang di atas 10.000 dalton. Itu sebanyak hanya 1%. Terus piecemeal sendiri sementara. Mengandung lebih banyak juga ukuran yang sulit untuk bisa diserap. Nah jadi kita bandingkan antara yang F68 dengan yang piecemeal saja. Ini sudah jelas dari dalton value-nya sudah berbeda. Jadi di mana asap protein memiliki praksi protein setidaknya 67% kurang dari 500 dalton. Ini dibentuk oleh peptida dari 1 hingga 3 asam amino yang memberikan produk ini kecernaan yang sangat baik. Karena panjang rantainya itu pendek. Jadi dengan rantai proteinnya itu pendek sehingga lebih mudah untuk dipecah. Sehingga lebih cepat bisa diserap, dicerna dan diserap oleh usus. Nah ini perbedaannya dengan piecemeal. Bahkan dengan yang soya-concentrate protein. Jadi dia-concentrate protein di mana dia mengandung 500 dalton. 50% yang dibawa 500. Namun masih ada 10% yang di atas 10.000. Nah ini perbandingannya. Jadi high content in nucleic acid. Jadi kandungan daripada nucleic acid-nya ini sangat tinggi. Apsa protein. Jadi berkat komposisinya dalam asam nukleatnya. Jadi apsa protein ini bisa meningkatkan juga palatibilitas produk yang tinggi. Meningkatkan palatibilitas daripada pakan. Karena palatibilitas produknya cukup tinggi. Sehingga tidak lagi-lagi. Kalau menggunakan apsa protein ini otomatis tidak lagi menggunakan aromatik. Jadi menggunakan aroma. Jadi baik untuk di anak babi itu khususnya maupun juga di babi induk. Stimulasi sistem kebalan bertindak sinergistik dengan dinding yeast. Nah jadi ini. Karena adanya yeast cell wall. Yang di mana dia bisa dipermentasi dalam usus menjadi beta glukan. Jadi tidak perlu lagi penambahan beta glukan khusus dari luar. Untuk bisa meningkatkan sistem imunitas. Menstimulasi perbaikan atau penyakit jaringan. Pasca trauma. Jadi bisa melakukan perbaikan atau regenerasi daripada jaringan yang rusak. Pasca mengalami trauma atau mengalami infeksi. Jadi tidak diperlukan lagi tambahan penambahan beta glukan untuk meningkatkan palatibilitas dan juga imunostimulan. Jadi tadi saya sudah sampaikan. Jadi karena dia mempunyai palatibilitas yang tinggi dan juga memulasi sistem kebalan yang bersumber dari dinding yeast. Saccharomyces caparesia itu tersebut. Jadi disini mengandung minimum 6%. Jadi juga mengandung glutamic exit. Jadi glutamic exit content. Jadi absa protein memiliki konsentrasi tinggi asam glutamat. Yang berfungsi untuk merangsang konsumsi pakan. Ya tadi. Jadi efek palatibilitasnya. Jadi meningkatkan palatibilitas karena ada asam glutamat. Jadi asam glutamatnya cukup tinggi pada protein, absa protein. Jadi lebih dari 6%. Jadi 8,45%. Juga kandungan daripada debunya. Jadi low as content. Jadi produk-produk absa protein memiliki kadar abu yang rendah. Jadi 3%. Dibanding dengan sumber protein lain. Sehingga memfasilitasi formula pakan berkaitan dengan kesimbangan elektrolit. Jadi elektrolit pun juga jadi meningkat. Kadar ketersediaannya. Jadi tidak termahkan oleh abu yang ada dari bahan baku karena lapis mil maupun juga saya konsentrasi. Nah ini jadi sumber protein konsentrasi tinggi mengandung 68% protein sebagai pengganti tepung ikan. Dengan hasil yang setara pada palatibilitas dan juga pertumbuhan kena itu sendiri. Jadi ini mengandung 68%, fatnya sebanyak 3%, fruit fibernya 0,9. Terus esnya 3%, nucleic acidnya 6%, moisturenya 9%, nah ini matriknya. Jadi daripada asam aminonya. Jadi nanti ini bisa dimasukkan. Digestifnya untuk babi. Terus digestibility fractionnya untuk poultry. Jadi ini, jadi lysinnya ada beberapa, metioninnya 1,89, neoninnya dan sebagainya. Nah ini jadi kita punya untuk di babi. Kalau digunakan di babi, di E-nya dia itu 3600, ME-nya 3300, ME-nya sendiri sebanyak 2000 kilokalori. Kalau di poultry, metabolisme energinya dia dimasukkan ke dalam matrik sebanyak 3600. Di ruminan 2500, di ikan 3600, di rapid 3300. Nah ini rekomendasi pemakaiannya. Jadi pada poultry sebanyak 15 kilo sampai 25 kilo. Ini bisa digunakan untuk distribusi daripada pemakaian SBM maupun juga MDM dan juga piecemeal. Oke, itu yang kami bisa sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf tadi terindruksi karena memang sinyal kami di kantor ini naik turun. Jadi mungkin karena saking banyak yang pakai. Jadi nggak stabil, terpaksa kami switching lagi ke lain yang lain tadi. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, jadi jangan jang-jang pemahaman dari kami. Berkenaan dengan bagaimana kita bisa menekan cost untuk memproduksi papan dengan menggunakan bantuan Enzyme yang novel enzyme, jadi yang complete enzyme combination, jadi kombinasi enzyme yang complete. Dan juga ada alternatif pemakaian daripada bahan baku yang non-konvensional dan juga bahan baku pakan yang sebagai sumber protein yang jauh lebih tinggi kemampuan untuk dicerna dan juga sekaligus diserapnya. Sehingga dari misi efisiensi cost buat Bapak dan Ibu sekalian itu tentunya akan bisa sangat terbantu untuk bisa menekan cost pakan, namun kebutuhan ayah sendiri tidak dikorbankan dan tentu sekaligus ya lingkungan pun juga jadi lebih nyaman dan produk yang dihasilkan, baik berupa daging, terlalu juga telur, tentu daging yang lebih sehat dan telur karena kalau digunakan, karena neoprotein dengan kandungannya triglyceridanya lebih rendah dari telur yang dihasilkan dan otomatis menurunkan juga kadar kolesterol jahat jadi dalam telur yang baku dan Ibu sekalian produksi Mungkin itu Pak Jal, jadi Bapak dan Ibu sekalian juga barangkali ada yang pertanyaan silahkan kita masuk ke sesi tanggung jawab Pak Jal Oke, terima kasih Pak Wayan Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah ikut mendengar paparan dari Bapak Datar Hewan Wayan Wirjawan dari Sepaka ini karena berhubung waktu Pak ini jika kalau ada yang mau bertanya kami membuka session pertanyaan untuk satu atau dua orang silahkan, kalau ada yang mau dipertanyakan dan juga bisa, tadi saya juga sudah kirim nomor WA dan HP saya itu juga bisa disampaikan nanti slide presentasi ini kita akan kirim ke Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang ikut seminar ini karena ini juga sangat panjang memang karena masalah pakan sebenarnya tidak cukup waktu ya Pak Wayan nah ini memang ya silahkan Bapak-Ibu kalau ada silahkan chatting juga boleh ya untuk kalau ada pertanyaan silahkan Pak Edo Gani ya Pak Edo ini Pak Wayan, Pak Edo nanya apa efek kelebihan enzim Pak Wayan dari Manado sebelumnya Good Afternoon Dr. Ting dari Filipin ini dari Pintalubah juga ikut Pak Wayan ya karena punya apsa dia ya ini dari Pak Gani di Manado Pak Wayan nanya apa efek kelebihan enzim kalau enzim kelebihan enzim apa efeknya oke ya terima kasih Pak Jal Pak Edo ya selamat sore Pak Edo terima kasih atas pertanyaannya sangat bagus ya tentu kalau Pak Edo memberikan enzim yang berlebihan ya jadi tidak punya efek apa-apa namun kan ya sayang saja jadi enzim yang diberikan tersebut kalau tidak mencernah substrat yang cukup jumlahnya tentu akan terbuang jadi mesti harus dipastikan di dalam pemilihan enzim enzim yang kita gunakan tersebut jangan sampai sia-sia dia terbuang dan tidak bermanfaat itu kita harus mengecek kandungan karena adalah substrat yang dominan yang dikaitkan dengan enzim yang akan digunakan untuk membantu itu apa karena kalau memang kita membuat pakan itu kandungan protein yang proteinnya tinggi ya jadi mesti harus menggunakan enzim protease yang harus mengimbangi seperti di anak babi maupun di anak ayam kandungan proteinnya kasarnya itu relatif cukup tinggi dibuat jadi di atas 20% jadi dia harus bisa dibangin dengan pemakaian enzim eksogen yang protease baik yang alkali maupun yang eksit ya cukup tinggi kandungannya ya karena secara alami anak ayam maupun anak babi ya masih belum mampu memproduksi secara alami enzim protease tersebut nah begitu juga dengan enzim yang lain kalau kita kaitkan dengan gunakan babi yang SP tinggi oh disisir halo 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 ya silahkan Pak Edo volume-nya Pak apakah kedengaran Pak dengar Pak Edo ya ya Pak Edo begini Pak karena kami kan di Manado masih banyak menggunakan konsentrat pabrik nah jika kami top up dengan misalkan menggunakan kombi pro ya itu dia kami khawatirnya mubasir atau ada efek lain seperti yang Pak Wain bilang tadi gitu begitu Pak Wain oke dalam kasus ini Pak Edo katakanlah pakai konsentrat Pak Edo juga kan pasti menambahkan gedek maupun juga jagung ya Pak Edo ya maaf Pak ini koneksinya kurang ini kayaknya kita disini Pak kurang agak putus-putus Pak Edo menggunakan konsentrat ya Pak Edo menggunakan konsentrat terus Pak Edo pasti mesti harus menambahkan jagung dan juga ya gedak dan mungkin kopra juga kopra juga seperti itu ya kan supaya tahu Pak nah di dalam ya ya Pak pakai kopra di dalam konsentrat yang Pak pakai tentunya apakah sudah ada enzim dipastikan ke produsen daripada konsentrat tersebut apakah sudah menggunakan enzim yang cukup untuk bisa membantu meningkatkan kecernaan daripada bahan baku lain yang Bapak akan tambahkan gitu loh Pak jadi kalau memang Bapak ragu ya dengan pemberian tambahan dengan Kombi Pro ya tentu Bapak bisa lakukan dan Bapak perbandingkan ya semua yang kita lakukan ini terukur Pak Edo antara pakan yang Bapak gunakan konsentrat yang diberikan tambahan enzim Kombi Pro dengan yang tidak diberikan enzim Kombi Pro Pak selama tinggi nah Bapak bisa lihat dari kondisi nah ini tercium gitu juga dari pertubuhannya sendiri Pak Edo jadi dengan dengan penambahan pemakaian top up kenalah Kombi Pro itu dengan dosis yang memang kita rekomendasi itu tidak akan ada efek apa-apa Pak Edo Pak Wayan Pak Wayan ya saya bisa jelaskan ada chattingan Pak Edo Pak Wayan ya Pak Edo mengatakan kami di Manado menggunakan konsentrat pabrik jika jika di top up dengan Kombi Pro apakah aman khawatir sudah ditambahkan oleh pabrik kalau ditanya ke pabrik jawabannya rahasia perusahaan tidak tidak ada masalah Pak Pak Jal jadi tamu kan semua kan terukur yang kita amati ya kan jadi kenalah kalau Pak Edo ragu ya jadi konsentratnya tersebut ya tidak cukup insim yang tersedia ya inisiatif tambahkan dari Kombi Pro yang kita punya nanti kan kita lihat perbandingannya setelah 2-3-4 minggu ya jadi itu ukurannya untuk kita bisa melihat apakah ada positif dari penambahan insim tersebut namun yang jelas penambahan insim berlebihan itu tidak menimbulkan ekses apapun yang ada ya cuma nambah kosnya aja jadi insim kalau dia tidak bekerja pada substrat yang cocok dengan jumlah yang cukup dia pasti akan terbuang sama dengan kayak kita ngasih vitamin jadi kalau vitamin yang larut air kita kasihkan berlebih pasti akan dibuang juga kecuali kalau vitamin yang larut lemak yang mungkin akan disimpan dalam lemak namun kalau berlebihan itu bisa menimbulkan toksik jadi sama dengan insim karena insim ini bukan yang diserap insim ini bekerja pada substrat pakan di saluran pencenaan jadi tidak punya efek apa-apa dia oke oke pak wayan terima kasih ya terima kasih pak edo ada lagi yang lain silakan bapak bapak yang lain ada yang mau ditanyakan silakan sampaikan ada ada mungkin ada pertanyaan Pak Sengguan Pak Putu Hadi yang main di babi pak atau Pak Dolby dari Pak Yakungbo Pak Dodi halo Pak Dodi silakan Pak Dodi kalau ada yang ditanyakan Pak Dodi saya kira sudah cukup jelas yang terdekat oleh Pak Wayan cuma nanti mungkin lebih itu mas komparasi harganya Pak jadi artinya penurunan protein satu persen itu dengan penggunaan apa kombi kombi l-protein protein soya protein itu kan yang tadi kaput begitu Terima kasih telah menonton 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 Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Dan Jika ada pertanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.